Oke, yuk. Lang, tes lang, suara lang. Masuk, masuk. Cloud & Clear. Oke, mantap. Kita langsung aja kali ya. Selamat malam, akhirnya kita ketemu lagi setelah beberapa pekan terakhir. Ya langsung aja sih, saya Zulfikar dari Rabung Madah sebagai host pada malam hari ini. Jadi mungkin sebelum acara dimulai ya, saya pengen nyampaikan beberapa hal mungkin buat teman-teman juga yang mungkin baru bergabung. Jadi secara garis besar, acara kita ini, yaitu Z Architects, bakal berjalan selama 2 jam. Mulai dari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan kurang lebih terdapat sesi tanya-jawab di akhir babak nanti. Jadi akan dipandu sama moderator. Dan langsung aja, pemateri kita pada malam hari ini adalah Mas Rafael Arsono, selaku principal architect di RMA, yang akan mengkisahkan kita sedikit soal David Schieperfield. Dan untuk moderator kita sendiri pada malam hari ini, Ilang Fajar, salah satu teman kami di Rabung Madah. Senior saya juga di ITS, dan sempat pengisi juga untuk materi soal Junya Ishii Gami di beberapa pekan yang lalu. Ya, dan mungkin terakhir sebelum saya offer ke moderator, untuk jalannya acara yang kondusif mungkin teman-teman yang gabung bisa menjaga device-nya dalam keadaan mute. Kita simak, kita tanya yang banyak soal materi ini, karena ini bakal seru banget. Kalau punya popcorn, kayaknya sekarang harusnya tadi udah masak, dan sekitar lang kita enjoy the show. Kurang lebih kayak gitulah. Oh yaudah, Lang suara aman nggak? Aman-aman. Video, oke. Aman ya Lang ya? Silahkan, take over. It's all yours. Iya, oke. Ya, thank you dari Kabupada. Perkenalkan saya Ilang, dari Rabung Madah juga. Ini kebetulan kalau misalkan teman-teman yang baru join ya, Kabupada itu basisnya di Surabaya. Jadi kita seperkumpulan aja sih temannya. Saya kebetulan juga bagian dari mereka. Jadi kita langsung aja. Jadi malam hari ini kita akan ngomongin dengan Bang Gampit-Gampit yang dibawakan oleh Mas Rafael Asono ya, dari Rafael Miranti Architects di Jakarta. Ini kalau misalkan saya baca pembicara kita malam ini ya, itu luar biasa sekali tecrotecnya gitu. Jadi pernah sekolah di Politecno di Milano juga tahun 2008. Betul ya mas ya? Iya, betul. Dan yang menarik sih sebenarnya tesisnya sih. Tesisnya titulnya The State of Today's Architectural Web Magazine. Jadi ngomongin tentang media dalam dunia detektor. Ini keren banget sih. Kemudian pernah juga bekerja di Hanawal Hand Partner. Kemudian pernah juga jadi SDNA Architects sekolah pulang dari Polimi juga di W Architects di Singapura gitu. Dan saya secara peserta sebenarnya belum pernah kotak muka secara langsung sama Mas Rafael ini. Tapi saya bisa menjamin Mas Rafael juga orang yang sangat tidak hanya arsitek yang jago dalam desain dan perancangan gitu. Tapi juga memiliki knowledge yang luar biasa luas gitu. Saya pertama kali tahu Mas Rafael secara personal yang memang beliau ngobrol gitu ya. Itu waktu di critical context sih karena Mas Rafael juga join di critical context workshop di tahun ini sebagai master unit. Dan justru salah satu yang cukup aktif karena memberikan banyak kemasukan terhadap tema tahun ini sebenarnya. Tapi karena tahun ini juga masih ke hold jadi ya masih ditunggu dululah gitu. Jadi memang nggak perlu dilakukan lah untuk lawasan arsitekturnya gitu. Dan kita hari ini akan langsung dengarkan dari Mas Rafael tentang Arsitek Field. Salah satu arsitek kelahiran tahun lama banget di tahun 53 dan berasal dari British, dari Inggris. Jadi langsung aja Mas Rafael silahkan Mas. Oke terima kasih Gilang. Terima kasih teman-teman Rabung Mada. Jadi ini catatan teknis dulu ya. Kalau misalnya saya putus, tim Rabung Mada udah punya presentasinya bisa jalan terus saya akan gabung via 4G lagi. Coba gabung lagi gitu ya. Jadi maaf, mohon maaf di awal kalau misalnya ada kesalahan teknis ya. Yang saya soroti dari forum ini bagusnya adalah ada diskusi tentang mengupas. Tokoh ya. Yang dulu adanya di kampus ya. Kita disuruh bikin tugas, bikin tokoh gitu ya. Sekarang informasinya bisa tersebar lebih luas dan kita bisa diskusiin rame-rame. Dan unik sekali karena kita bisa berdiskusi lintas generasi, lintas daerah ya. Jadi ini unik sekali gitu. Saya disini bicara tentang David Superfield dari sudut pandang arsitek yang mencari role model ya. Jadi kalau misalnya kita berkarir sebagai arsitek mulai dari kita kuliah, habis itu kita magang, mentoring, terus habis itu sekolah lagi, terus melakukan perjalanan, terus berpikir mau kayak gimana arah. arahan arsitekturnya itu kita kadang-kadang mencari via perjalanan gitu ya. Nah David Superfield adalah salah satu arsitek point of view. Jadi beyond designnya ya. Itu saya sangat kagum dengan dia. Jadi sudah lama nggak terasa, saya udah ikuti dia sejak dari tahun 2008 ya. Jadi terutama sejak saya kuliah di Itali. Karena pembicaraan tentang David Superfield itu selalu bolak-balik di antara kelas, teman-teman, dan dosen juga gitu. Oke, ini mungkin saya share screen ya. Ramung Senja, gimana? Oke ya? Bisa, bisa. Oke, jadi presentasi ini akan saya bagi tiga bagian ya. Yang pertama adalah begini, di awal karirnya gitu. Karena buat saya menarik buat arsitek untuk melihat perjalanan karirnya, dari mana dia berasal gitu. Terus yang kedua, mungkin kita bisa kupas dikit tentang karakter arsitekturnya, karakter desainnya. Habis itu yang ketiga, menurut saya yang poin yang paling penting adalah role architects di society gitu ya. Yang dia saat ini banyak sekali mengajarkan kita via banyak sekali forum gitu ya. Saya anggap teman-teman semua udah tahu siapa David Superfield ya. Karena dia terus terang bukan, dia start architect yang tidak flamboyan ya. Jadi, maksudnya dunia arsitek mungkin tahu, semua orang tahu David Superfield, tapi enggak semua orang tahu David Superfield gitu. Termasuk saya sendiri, saya pun sendiri waktu kuliah, saya lebih tahu soal Frank Gehry, soal Jean Nouvel, soal Zahadid gitu ya. Tapi saya enggak pernah dengar soal David Superfield, sampai saya dengar di sebuah acara forum MAMI. Kalau enggak salah, Almarhum Juhara sama Zainin itu sempat sebutkan David Superfield. Dan saya waktu itu enggak terlalu ngeh sama sekali. Tapi begitu saya ke Itali, saya sering dengar nama dia dan saya melihat dan ketika saya masuk ke dalamnya, mempelajari dia, kok lama-lama cocok, terus enggak terasa. Sampai sekarang saya terus mengikuti karir dia gitu. Ya, dia mungkin karir dia yang paling terkenal adalah News Museum ya. Projek yang saya embara dia menangkan tahun 1993, tapi baru selesai projeknya tahun 2009. Jadi ini maraton, terus kebanyakan kayak begitu ya. Tapi jangan anggap dia hanya arsitek konservasi saja gitu. Tapi dia multidimensi, which is ini unik ya yang saya mau bagi, share ke kalian. News Museum ini sendiri sangat unik ya, karena konservasinya sendiri tidak lazimnya konservasi teori gitu. Jadi konservasi kan dikembalikan ke awal, plekan-plekan gitu ya. Tapi konservasi ini dia melihat takaran rusaknya. Jadi kalau udah hancur, proporsinya tidak bisa dikembalikan, karena kalau dikembalikan itu fake, jadi dia hanya kembalikan proporsinya saja dengan material yang baru gitu. Sementara yang bisa dirawat, yang bisa dikip, mereka akan dikip. Jadi kalau kalian lihat ya, misalnya contohnya di kolom Korintian itu yang sebelah kanan, itu ada yang warnanya hitam, itu sebenarnya adalah gosongnya dari bom. Jadi News Museum ini ada di Museum Island di tengah kota Berlin yang kena bom dulu waktu Perang Dunia ke-2 ya. Jadi bekas dari luka perangnya itu dikip gitu. Nah, ini saya yang dulu di Singapura kerja ikutan proyek konservasi, ini extremely difficult ya untuk, di mana berhenti untuk patch up, di mana berhenti hanya bersihin aja, dan di mana berhenti nggak diapapain gitu ya. Jadi batasan itu, kita bisa bikin gampang, kita bisa bikin mapping seperti ini. Saya rasa Randy ngerti banget ya, dia kuliah konservasi bikin beginian, mapping. Tapi untuk mengeksekusinya di lapangan, itu another issue gitu. Kalian bisa lihat banyak bekas-bekas plasteran yang nggak keisi itu, itu karena memang mereka sengaja untuk meninggalkan jejak gitu. Jadi plasteran lama, cat lama, ada biru sedikit itu dari zaman dulu, itu dikip gitu ya. Jadi ini adalah teknik konservasi yang menginspirasi dunia, karena dulu nggak mungkin bisa begini. Karena ini sangat memakan waktu dan biaya ya. That's why proyek ini lama. Namun, di satu sisi ini melukiskan kejujuran terhadap zamannya gitu. Jadi yang masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Pasat sebelah kiri itu, dia baru, tapi nampak lama. Jadi David Chipperfield itu sering bermain dengan dualisme makna ya. Jadi gimana caranya dia kelihatan familiar, seperti lama, tapi sebenarnya baru gitu. Jadi kalau foto yang tengah itu, bagian dasarnya, basementnya, semua hancur ya. Jadi dibikin baru pakai tarazok. Kalau beberapa dari kalian udah pernah ke gedung ini ya, jadi mungkin nanti bisa discuss bareng. Saya nggak banyak cerita tentang ini. Tapi prinsipnya adalah, yang penting dari konservasi ini adalah, dari karya ini adalah, attitude-nya terhadap konservasi itu sendiri gitu. Bukan sesuatu yang, bukan sesuatu yang kaku gitu. Bukan sesuatu yang textbook gitu. Jadi sepenggal-sepenggal, maju ke depan, habis benerin satu kolom, geser ke dinding berikutnya, habis itu kolom berikutnya gitu. Jadi that's why sangat lama sekali gitu. Ada, ini juga proyek yang baru selesai juga ya, James Moon Gallery ini, menyelesaikan museum island itu sendiri gitu. Jadi, program ini harusnya dimasukkan, dalam waktu saya membara tahun 90-an, ini dimasukkan ke dalam si News Museum. tapi begitu David Superfield pegang proyeknya, dia bilang ini nggak muat. Jadi harus ada di luar gitu. Nah, akhirnya, diciptakanlah. Jadi, during the project of museum, muncullah, apa namanya, perencana untuk James Moon Gallery ini. Jadi, James Moon Gallery ini adalah pintu gerbang masuk ke lima museum di Museum Island. Jadi, kalau kalian tahu, di Berlin itu ada Museum Island, satu pulau, isinya banyak museum gitu ya. Kalau dulu orang masuk ke museum satu-satu, sekarang bisa lewat satu bangunan ini, langsung turun ke basement, bisa masuk ke museum-museum yang lain gitu. So, ini bisa kebayang ekskavasi di bawah museum lama itu kayak apa gitu ya. Kalau kalian lihat, jadi, kesannya sederhana ya, gitu ya, minimalis gitu. Tapi sebenarnya, berangkatnya itu dari koloniknya bangunan sekitar gitu. Jadi, dia sebenarnya membaca konteks, membaca rencana zaman dulunya itu gimana, lalu disempurnakan, tapi dengan bahasa sekarang gitu. Jadi, skalanya itu, dia pastikan tidak, apa, skalanya dia pastikan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para perencana zaman dulu gitu. Jadi, coba dibaca lagi gitu ya. Jadi, kalau kalian lihat foto yang kiri, itu bagian bawahnya itu sebenarnya ada fungsi restoran, fungsi toilet, dari entrance gitu, untuk sebuah museum ya. Jadi, begitu masuk, beli tiket, taruh tas, gitu-gitu ya. Terus, habis itu beli shop, restoran gitu. Jadi, base-nya itu namanya Piano Nobile ya, kalau di aspektur zaman, aspektur klasik ya. Jadi, itu dia sengaja ada itu untuk mencetarakan dengan bangunan sebelahnya. Tapi, bangunan atasnya yang ada pilar-pilar itu tidak boleh lebih tinggi dari, tidak boleh nge-block view dari seberang sungai ke bagian belakangnya museum, news museum. Ya, ini peta apa, aksonometri dari Museum Island. Jadi, itu kalau sebelah kanan, saya sengaja taruh supaya kalian bisa lihat ya, itu ada lima museum. Jadi, yang paling terkenal itu juga Altes Museum ya, Frederick Schinkel. Nah, itu dia, konon, bangunannya dia, dulu adanya di James Simon Gallery itu yang kena bom juga. Jadi, sekarang disempurnakan lagi. Dan dari James Simon Gallery ini, kita bisa masuk ke, akses ke museum yang lain. So, jadi, ini sebenarnya bukan, bukan, bukan awalnya karirnya David Superfield ya, cuman ini memakan hampir, apa ya, waktu dia berkarir di kontemporary ini ya, Jadi, dari tahun 1993 sampai tahun 2009. Kebetulan saya waktu itu sudah balik, jadi, nggak bisa mampir pas lagi buka, gitu. Jadi, David Superfield sekarang ini salah satu aspek yang penting. Kenapa penting? Maksudnya, dia sudah dapat, dia dikomisi untuk menangani banyak proyek-proyek penting. Contohnya ini, Metropolitan Museum of Art di New York, itu, dia dianggil untuk merenovasi bagian South Wing-nya, gitu. Saat ini lagi dalam pembicaraannya. Dia punya proyek itu prestisius dan dari berbagai skala ya. Jadi, ada tower, gitu, kayak ini. Rolex Headquarters yang kalau di Swiss yang bikin sana A, kalau di New York dia yang bikin, terus ada ya, apartment mewah, gitu ya, yang dari developer, gitu. Itu kalau kalian lihat, dia di Hamburg, ya, konsepnya membaca tengah-tengah kota Hamburg, yaitu Philharmonie yang dibikin sama Herzog. Jadi, dia kan ada kayak slice, gitu kan, sehingga bentuk tower-nya juga dia menyambut itu, gitu. Jadi, David Ceperville itu selalu membaca konteks kotanya, tempatnya itu kayak apa, gitu. Tapi at the same time, dia juga sangat meticulous terhadap detail, dia bisa bikin project dengan skala yang kecil banget, kayak renovasi galeri, cuman shop house aja, gitu. Terus, abis itu ada toko baju, gitu ya. jadi, dimensi ini dari project development, project konservasi, project objects, bikin-bikin produk sampai interior, itu dia bisa cakup semua di dalam kualitas yang terjaga sekali, itu yang bikin saya kagum sekali. Untuk kasih kalian scale, jadi mereka, kalau nggak salah ada 300-an ya, less than 300. Di London, ada, well, aslinya, pertamanya bukanya di London, sekarang ada 90 orang-an di sana. Di Berlin, justru sekarang lebih banyak karena the picture of faith lebih diterima, ya, di continental, kayak Itali, Jerman, Swiss, gitu. Di Berlin, ada 130 orang, di Milan, ada 40 orang. Teman saya dulu, teman kuliah saya, ada yang magang di sana. Di Beijing, ada 25 orang. Ini untuk kasih scale, dia punya 5 partner dan banyak director, Kalian bisa lihat semua di website-nya, ya. Jadi, ini penting sekali untuk lihat bahwa dia itu bukan, nggak sendirian, ya. Jadi, ada orang-orang di belakangnya yang support. Tapi, Superville, cara kerjanya masih old school. Ya, dia lahir 53, kan. Cara kerjanya masih pakai banyak sekali pin-up. Jadi, teman saya cerita dulu, dia magang di David G. Profield. Ada yang magang di OMA juga, abis itu pas lagi balik, semester baru, mereka cerita gimana mereka bikin market. Jadi, sama-sama tuh. Jadi, yang di OMA bikin market, yang di DCA bikin market. Tapi, bedanya adalah, dia pernah didatengin sama David G. Profield. bilang katanya, apa yang kalian lakukan tuh, walaupun cuman memotong, cuman bikin market skala besar, zoom in satu ruangan, gitu, itu penting untuk kita merangkai ruangan, gitu. Jadi, maksudnya, you're part of the team juga lah, basically. So, maksudnya, temen saya bilang, si David G. Profield berharap baik, maksudnya, disamperin, diajak ngomong, gitu, gitu. Anyway, ini buat kasih gambaran ke kalian, banyak sekali market dari berbagai skala, dan, dia suka sekali sama nge-print, gede-gede, abis itu dipin up, gitu. Jadi, caranya tuh masih konvensional dan old school, gitu. Ya, ini masuk ke bagian pertama, ya, kita lihat sekolahnya dia, untuk kasih fax, dia tahun 1953 lahir, lalu, dia sekolahnya ada dua, Satu, Kingston School of Art, lalu, abis itu, dia di situ tuh banyak nanya, ibaratnya, Kingston School of Art itu politeknik, gitu loh. Jadi, kayak, kayak dulu tempat saya kuliah, politeknik di Milano, dia, dia, dia dibangun based on politeknik skill, gitu. Jadi, lebih banyak technical style. Jadi, sebagai gambaran, kuliahnya tuh ada mata kuliah struktur, mata kuliah plumbing, gitu. Nah, waktu lagi studio, dia banyak nanya, dia kritis banget orang lain, sehingga guru-gurunya, bilang suruh, kan lagi kamu ke EE aja, gitu. Ke EE itu, akhirnya dia nyebrang lah, ke EE. terus abis itu, dia lulus tahun 77 dan, dan bikin debit school build. Tahun 85. Ini untuk kasih gambaran kalian ya, konteksnya. Tahun segitu tuh, lagi gencar-gencarnya, postmodernism. Semua orang, lagi kesel sama modern, arsitektur. karena dianggap international style, bikin semua dimana-mana sama, gak ada karakter, dan apa yang ditinggalkan oleh Leopold, Bumi Spandrow, itu, apa namanya, tidak melihat lokasi, konteksless, dan sering juga gagal, gitu ya. Nah, jadi ini, hero-nya pada waktu itu, keluar ini, gitu. di sekolahnya David Chipperfield, yang di Kingston, ini guru-gurunya dia, apa namanya, Benson Forsyth, Nief Brown, itu, Aztec-Aztec, yang loyal terhadap modernism, dan mereka dapat proyek di UK, yang dibangun ya, itu, social housing, dan public school. Sekarang ini masih ada ya, di London. Tapi yang benar-benar dekat sama dia, yang jadi mentor di kampusnya, yang suruh dia, sana pergi ke EA aja kamu, gitu, banyak nanya di sini. Itu Patrick Hodkinson ini, dia yang bikin, ini, Brunswick Center, konon ini tipologi, jadi ini masuk ke dalam brutalist building di UK ya, ini sedikit sejarah nih. Kalau kalian lihat, itu foto yang kanan bawah itu, solusinya semuanya dibikin pakai beton, langsung pakai beton, mirip seperti, banyak juga diadopsi oleh, kayak Grafton Architects, itu juga begini gitu. Jadi, mereka bikin railing, yaudah langsung pakai, pakai beton. Terus, jadi ini tipologi, mixed use building pertama ya, yang awal-awal di, di London, di mana bawahnya itu, toko, shops, terus habis itu, di atasnya ada housing. Nah, dia ini, suruh, David Chipperfield, pindah ke AA. Nah, di AA, itu sekolah, super liberal ya, jadi, dia udah gak ada lagi bahas-bahas struktur, apa segala macem. Mereka bahas pemikiran. Jadi, dan bahkan, dosen-dosen di sana, dan dosen tamu yang ada di sana, itu, bahasnya waktu itu soal itu, soal postmodern, Boards, dari Perancis ya, terus, ini beberapa, pembicaranya ya, jadi kayak Leon Crir, Leon Crir tuh bilang, kalau gedung sama semua, karena modernisme gitu, dicelak, itu kayak, gagap gitu. Jadi, kurang, artikulasi gitu ya. Terus, James Stilling juga, lakonnya, postmodernisme ya, di, di, di UK. Terus, ada, Aztec Muda, Anthony Fiedler, terus, ini ada si Alison dan Patrick Smithson, ini bagus juga nih dia nih. Ini, ini bukan buku yang diajarkan pada saat itu ya, ini aku cuma ambil contoh aja, bahwa mereka, ngajar di sana. Ini ada buku, bagus nih, dan mungkin lu tertarik nih, Architecture is not made with the brain. Ini buku, ini intermezzo dikit, tentang pendidikan, aztecur yang dia prihatin sekali, banyak sekali yang, sekarang tuh orang desain gak pakai mikir. gitu loh. Nah ini, buku ini dibuat, setelah, The Smithson tuh meninggal, jadi anak-anaknya yang nyusun, nyusun, apa namanya, dokumen-dokumen ya, rekaman-rekaman diskusi di AA, sama, pemikiran dia gitu. Anyway, orang-orang di sana, di AA, kritis lah. Justru malah, David Chipperfield, begitu ke AA, dia malah, alienated, because, dia datang dari lingkungan yang, apa, diehard modernism lah, gitu. Jadi, ini guru-gurunya juga, Rem Kuhas tuh guru, di sana AA, Bernard Chumi juga guru, lalu seniornya, David Chipperfield itu, Zahadid. Zahadid tuh tiga tahun di atasnya, David Chipperfield. Dan kalau kalian dengerin, beberapa interview-nya David Chipperfield, actually, Zahadid, sebagai, mungkin ketua himpunan kali ya, dia ikut, kan kalau di AA itu kan, kalau presentasi tugas kan, open gitu kan. Zahadid tuh belain, gitu. Jadi, walaupun different, different kind of, apa, approach gitu ya, tapi, dari dulu tuh ada kayak, apa namanya, respect lah, satu sama lain gitu ya, kayaknya. Dan David Chipperfield, sangat-sangat mengapresiasi itu ya, gitu, dalam satu wawancara gitu. Dia sempat kerja, cuman ada, tahun 70-an tuh, late 70s tuh ada, krisis ya, jadi, ada, cuman ada beberapa astech doang yang, beruntung lah. Setiga di antaranya itu adalah, astech muda yang, sangat jenius lah. Renzo Piano, Richard Rogers, dan Norman Foster. Mereka bisa bikin, bangunan, bisa mengaktualisasi bangunan. Padahal mereka waktu kantor, cuman dua orang, tiga orang gitu. Jadi, mereka gambar sendiri dan lain-lain, ikut sayembara, dan, ini jurinya, waktu itu, Oscar Mayer, Eugene Poubrae, Philip Johnson, itu, bilang, ini mesti, ini mesti yang menang. Dan itu dibangun gitu ya. Jadi, David Chipperfield bilang, ini adalah bangunan, asetektur radikal, terakhir, di abad 20. Setelah ini, nggak ada lagi. Dia bilang, this is a new world. Si Sensor Pompidou, ini adalah baru. Merefinisi, asetektur yang baru. Habis itu, nggak ada yang lain. Nah, terus kalau udah kayak begitu, yang lain gimana dong? Maksudnya, kalau standar yang diciptakan oleh, Renzo Piano sama Richard Rogers kayak begitu, yang lain, kalau mau ke situ bagaimana? Kita borong-borong, ada kerjaan gitu loh. Dan terus, si Richard Rogers, pada waktu itu, dia udah lulus, David Chipperfield, terus dia kerja di satu kantor, namanya Douglas Stephen, modernist juga. Terus, Richard Rogers mau ikut, saya merah Lloyd's Building. Jadi, zaman dulu itu, saya merah sedikit sekali, karena juga lagi krisis. terus, David Chipperfield ikut dalam, tim saya merah Lloyd's Building ini, dan menang. Jadi, dia ikut mengembangkan, sampai desain development awal. Nah, dia bilang, pada waktu itu, tahun 80-an, sebelum bangunan ini jadi, kantor Richard Rogers itu cuma lima orang. Jadi, bayangin, lagi krisis moneter gitu loh. Jadi, asetek lulus, tapi nggak ada kerjaan gitu. Sementara, Richard Rogers bikin Lloyd's, untuk piano, abis itu baru bisa, baru bikin Pompidou gitu. Terus, abis itu ada, ini anak pinter, namanya Norman Foster, dia menang Saimbara, bikin ini, Science Bullies Center for Visual Arts. Jadi, ini high tech, high tech, apa namanya, orang benci sama modern tadi, terus, ada postmodernism kan. Nah, postmodernism itu, kebagi dua gitu. Jadi, ada yang, oke, postmodernism berarti kita harus melihat lagi ke elemen lama, tradisionalis gitu ya. Tapi, ada juga yang, melejit ke depan gitu, which is, mereka ini gitu. Jadi, mereka bikin bangunan itu, super, ultra, inilah, pre-constructed di luar gitu. Apa namanya, pre-fabricated. Jadi, dipabrikasi di luar, begitu masuk ke site, dirangkai kembali gitu. Premisnya, premisnya sama, sama Pompidu. Mereka nggak ada kolom di tengah, sehingga, sama nih ya, kayak ini juga, semua struktur ada di pinggir. Jadi, semua utility ada di pinggir, lift ada di pinggir, toilet di pinggir, tangga di pinggir. Sehingga ruangan yang terjual di tengah itu, sangat optimal, efisien. Sama juga dengan, ini gitu. Lihat yang gambar kotongan di sebelah kanan, the full di tengah itu, dipakai sebagai, area pameran. Jadi, ini modelnya kayak hanggar. Dan semua sistem, sistem apa, mechanical, lighting, rigging, strukturnya itu, semua, jadi satu bagian gitu. Jadi, itu comprehensive, inilah, apa namanya, designing gitu ya. Jadi, itu yang dijual sama mereka. Dan itu sangat, apa ya, sangat wow. Jadi, orang pada terkesima, media terkesima, dan orang, this is the future gitu. Jadi, kita, ngebangun ini harus kayak begini gitu. Tapi, of course, semua orang bisa kayak begitu, karena, ya, nggak semua orang bisa dapat project kayak begitu juga kan. Plus, lagi krisis juga gitu. Jadi, tahun itu, nggak, nggak ini, nggak ada kerjaan, dosen-dosennya, nggak ada yang kerja. Terus, ya, Norman Foster sama Richard Roger sendiri pun, nggak hiring gitu loh. Jadi, akhirnya dia, yaudah, kerja sendiri aja. Terus, Norman Foster sempat panggil untuk ikutan saimbara BBC, tapi nggak menang. Jadi, David Superville tuh, mungkin karena, dia diomongin juga sama kakak-kakak kelas ini, mungkin dia di, 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 di rekomen lu, hire dia aja gitu, anak pinter gitu. mungkin ya. Nah, jadi, di, di, di awal karirnya, dia itu bikin, butik, untuk, Issey Miyake Store. Jadi, kalau, kalau, dia ngerjain, bangunan yang skalanya kecil, sangat jauh dari, realita media dan, apa, idealisme, beraspektur gitu loh. Itu, yang, dia harus deal dengan, something yang lebih basic. jadi, kayak material ini tuh, rasanya apa gitu. Dan, buat dia, ini bukan sampingan. Ini tuh, as good, as it gets. Jadi, this is, ada uangnya, dan gue suka ngerjain ini. Gitu. Jadi, nggak ada salahnya, gue menggambarkan, material ini, berkesan apa. Kalau lightingnya di situ, bagaimana. Kalau gue kasih step, bagaimana. Jadi, perimeter design-nya tuh, sangat, scale-nya sangat kecil. Lantas, dari, dari si Semiake, ada toko-toko yang lain lah. Dia bikin, bikin storefront, ya, dimana-mana gitu ya. Jadi, aku kurias banget, dari mana dia bisa, tiba-tiba, di Semiake gitu loh. Kan, di Semiake kan, prominent figure, yang waktu itu, keluar, tahun 80-an juga gitu. ternyata, dia merenovasi rumahnya dia, di Portland Place ini, apartment. Karena dia, punya banyak barang, dibawa dari rumah lamanya, dia bikin lemari, sebagai, dindingnya lah, pembatas, keuangan gitu. Dan rupanya, waktu pertama kali, ketemu Semiake, Semiake cari Aztec muda, diajak ke sini gitu. Jadi, dia suka dengan approach-nya gitu ya. Jadi, sederhana, dan gak ada ideologi yang terlalu berat gitu loh. Jadi, yang fokus itu adalah ruangan. Dia bilang, aduh ya, aku coba taruh kutipan-kutipan ya. Jadi, seberapa banyak sih, kita perlu ngedesain gitu. Dan seberapa banyak, kita perlu stop gitu. Jadi, kalau kita ke sebuah tempat, katakanlah restoran, habis itu kita ngeliatin detail-detailnya terus gitu ya. itu artinya mengganggu kita makan. Jadi, the act of eating in the restaurant itu, dengan teman-teman, atau dengan keluarga, makan makanan yang enak, itu harusnya jadi yang utama. Oke, tempatnya bagus, oke, kita harus stop. Jadi, buat dia, dia gak mau dianya itu jadi, apa yang dia buat, jadi perhatian gitu. Which is, sangat rare banget ya. Lantas dari Semiake, dia dikenalin sama teman-teman dia lah di Jepang. Jadi, justru proyek pertama dia, dibangunnya malah di Jepang. Ini mirip banget sama John Paulson. Jadi, ada korelasi di situ. Dia bikin showroom di Toyota gitu. Dia surprise banget, kalau di Jepang itu, lebih bebas secara ekspresi, bisa gimana aja yang penting. JSLO, sama, sama, keketinggian bangunan, itu gak melanggar. Tapi ekspresinya tuh bebas. Akhirnya yaudah. Di sana, apa namanya, komen kan, pakai beton expose. Akhirnya dia pakai beton expose, yang juga dikomentarin. Dan dia minta komentar oleh Tadawando ya. Jadi, ada koneksi di situ. Dia bilang, oke, I teach you better. Itu, beton expose gitu ya. Nah, selama dia ngerjain itu, dia kan juga mau dong, ngerjain aspektur. Akhirnya, dia ikut Sembara-Sembara. waktu itu di UK, sedikit sekali Sembara. Jadi, dia ikut di luar UK. Dan dia sebenarnya menang, di beberapa tempat, di Continental ya. Salah satunya di Itali. Ini juga salah satu proyek kelama. Dia, yang menang, dan akhirnya dibangun. Itu juga. Jadi, saya kasih semuanya, gambarnya ada, ada datenya, ada tahunnya, supaya kalian bisa tahu skala, dan kalian bisa research, lebih lanjut lah, dari sini gitu. Ini kuburan di Venice ya. Si Randy kayaknya udah pernah kesini. juga. Ini salah satu yang saya suka ya, di Salerno. Itu dia menang tahun 1999, Tusan Maret. Tapi, sampai sekarang itu bangunan belum dibuka. Bangunan udah ya, udah mau jadi gitu ya. Jadi, ini department, itu ya, City of Justice ya. Apa, mungkin kayak, Mahkamah Agung gitu ya, Kejaksaan gitu. Tapi, instead of making one big building, huge building, dia bagi-bagi menjadi, di kluster kecil, dan di koneksi lewat, di koreak gitu. Jadi, pendekatan yang dia ini, sangat digemari di, di continental ya. Jadi, bagaimana, dia bisa, gede, tapi juga blend. Bagaimana dia baru, tapi juga familiar. Itu, dimensi itu yang, rumah untuk fotografer fashion, yang, apa namanya, intinya, rumahnya ada existing, habis itu dia beli tanah sebelahnya, tapi biasanya, kalau dibikin, itu, kita mau, Woz Arsitek, pasti mau bikinin satu bangunan yang, huge, gede di tengah gitu. Tapi, dia teparo jadi dua. sehingga, masanya lebih ramping ya. Ini, yang, yang, milestone buat dia, karena ini pertama kali, public buildings, yang dibangun di UK, which is, tahun 89 gitu. Jadi, dia, ini disini ada, ada perseturuan lah, dengan, publik, publik itu dalam arti media, terus, banyak orang tuh, yang gak suka dengan modernis, karena, orang terkesima dengan, new high tech, architecture yang dibikin, sama Nolan Foster gitu. Jadi, kalau lo gak begitu, itu lo gak, lo gak oke gitu. Itu kalau di, di UK apparently, konteksnya kayak begitu. Jadi, dia, mem, apa, mempelajari bahwa, dengan menyematkan atap, pitch roof aja, itu, menjadi sebuah language, yang lain gitu. Jadi, maksudnya, atap itu, dengan keberadaan, kata pitch roof itu, mewakili, apa, kondisi konteks, setempat gitu. Jadi, orang-orang sekitar tuh, suka gitu, jadinya gitu. Ini, interiornya, dalamnya, dan, maketnya ya, dia diangkat-angkat dikit, karena dia, sungainya, bisa, pasang ya. Dia, mempelajari ini, dari, tentang, regionalisme lah, ceritanya gitu. Jadi, gak pure modernisme, dari Glenn Murkut. Jadi, again, ada pembicaraan dengan, Aztec lain. Jadi, ini pelajaran buat kita juga, kalau kita juga mesti belajar, dari Aztec lain. Terutama yang, senior gitu ya. Nah, dia beruntung banget, bisa belajar dari, Glenn Murkut. Ya, jadi, dia bilang, dengan dia taruh, dengan kita taruh, pitch roof, dan, pasang kayu, itu, jadi lebih, humble, jadi lebih dekat, gitu. Jadi, appearance-nya tuh, gak, gak, lebih ramah lah, dengan orang-orang yang mungkin, dia, belum terlalu, artikulatif dengan, arsitektur gitu ya. Jadi, David Ceperville, orang tuanya, dan adiknya, tinggal di Australia. Jadi, habis itu, ada, ada pembicaraan waktu itu, jadi, si, majalah, salah satu majalah Itali, yang paling tua, Dombus, ya, editornya waktu itu, si Lampu Nyanyi, dia ngumpulin, aztec-aztec, muda, pada generasi itu, ya, di era 80-90-an, dan, mereka modernis, tapi, gak, apa ya, dia tuh gak punya, mereka tuh gak ada, ideologikal harus, oh, harus, pre-replicated, harus sustainable, harus, harus, harus post-modern, gak ada kayak, begitu-begitu, they just want to build, a good building, gitu. Jadi, anything you do, has to have a value, in the, in the project, gitu, apapun itu, dan dari, dari, dari satu projek, projek lain, itu akan, apa namanya, membangun reputasi, gitu ya. Jadi, yang dibahas waktu itu, Aztec muda yang satu peers, itu kayak, Edwin Soto de Mora, ya, dari Portugal, Herzog, dari Swiss, Padahal Ando sedikit lebih tua, Padahal Ando, 10 tahun lebih tua dari, David Chipperfield, eh, mungkin 15 tahunan kali ya, tapi itu dibahas, sama penyanyi di Domus, gitu, bahwa mereka menciptakan, regional, modernism, Kenneth Frampton bilang, modernism is alive and healthy, jadi baik-baik aja kok, gitu, in fact, mereka lebih baik sekarang, karena ada regional feature-nya, gitu, di Spanyol ada, Edric Pirayas, Osset Luis Mateo, Edward Brew, jadi mereka tuh, bikin, tetap, mengusung modernisme, tapi dengan, touch, lokal, gitu, ya, jadi gurunya mereka, ini ketenangan batinnya, David Chipperfield, itu ditemukan di, dua adstack ini ya, satu Siza, dan Moneo, jadi mereka lebih tua, lebih tua dari, satu generasi di atasnya, David Chipperfield, gitu, si, si Siza, bikinnya kan, yaudah, gak ada, he just make a, a nice pace, gitu loh, jadi gak ada, konsep-konsep yang terlalu berat, gitu loh, tapi, ya baik-baik aja gitu, begitu kita kesitu, kita, kita menikmati, bangunannya, gitu, kita enjoying the space, gitu, which is, bukannya itu, apa namanya, tugas kita kembali kesitu, gitu, kita responsible on giving a good space, a nice space, gitu, building as it is, gitu, jadi gak usah ada banyak agenda, gitu, ya, jadi Baragan, Siza, Orando, they were all original version of modernism, jadi, Kenneth Frampton, kayaknya coba bilang, kalau ini justru malah lebih rich, daripada modernismnya, Luke Corbu, atau Miss Monroe, gitu ya, karena mereka accepting, gradual condition, jadi yang, yang kayak, mereka semua itu, tadi ada coherence, bukan di style, tapi, ada, itu tadi, certain faith in precision, gitu, sekarang kita masuk, ke architectural character, banyak, David C. Perville, udah banyak juga, staffnya yang bikin kantor sendiri, ya, itu selalu bilang, kalau, it's always start from the context, gitu, jadi, dia dimana, dia berada, ini satu-satu proyek, di Seoul, yang master plan-nya, dibikin oleh Daniel Ibiskin, jadi, semua bangunan itu, dikasih, semua tower, dikasih PPP, jadi, kecil, lebih ramping, lebih tinggi, nah, di situ, mulai, every chapter of the field, bilang, sama kliennya, kalau sebaiknya, lu minta, a bigger ground, sehingga, gua bisa bikin bangunan yang, lebih ada plazanya, jadi, lebih ada communal, connection-nya, jadi, bangunan ini, langsung terkonek dengan, MRT, terus, habis itu, bagaimana bangunan duduk, di kota itu, penting sekali, buat damage profile, walaupun, bangunannya sangat, ini ya, solid, block, gitu ya, tapi juga dia poros, gitu ya, dan biasanya, di lantai dasarnya, itu selalu dibuka, untuk fungsi yang sepatnya, publik, toko buku, 4 mili pananak, library, apa, apa, shops, gitu ya, lalu di atasnya, ada, ada courtyard, courtyard-nya ini, itu untuk, pegawainya, jadi pegawainya, kalau ada event, kalau lagi break, ya, kalau mau meeting, gitu, bisa, keluar masuk, gitu, dan dari, dari luar, dia bisa, dari kota, bisa menikmati gedungnya itu, yang bagus, gitu ya, karena, there's nothing wrong, just doing a good building, gitu, in fact, itu tugasnya kita, gitu ya, kita kan, a servant of aesthetic juga, gitu, ya, jadi, di sebelah kiri, sama sebelah kanan, ini salah satu, karakter yang saya lihat, dari bangunannya, dari karya dia, it's either dia bikin, big blocks, dengan void di tengahnya, lalu kita dari dalam, memandang keluar, melihat kota, gitu ya, atau dia bikin bangunan, yang tipis, gitu ya, jadi dari Seoul, kita ke Mexico, jadi dia dipinta, bikin, museum, private museum, di, itu kayaknya, itu yang bangunan, bentuknya blow up, itu, kayaknya, Michael Rochkin punya, karya, jadi dia punya, site itu ada di, site yang triangular, jadi dari situ, programnya apa, dia coba, make a, good messing ya, jadi sangat old school lah, caranya, jadi disusun-usun, bisa jadi kayak apa ya, akhirnya, itu yang paling kanan, belum jadi, tapi justru jadinya kayak begini, jadi ada satu masa besar, dengan lubang, di tengah, mirip, mirip dengan yang di Seoul, tapi habis itu diangkat, jadi ada, ada plintnya di bawah, nah itu, jadi buat apa, jadi diangkat, itu sebagai boundary, tapi juga sebagai public space, gitu ya, jadi elemen itu selalu ada di karya dia, jadi walaupun architecture-nya semuat, kayak, konvensional, tapi dia, open to public, jadi disitu ada kegiatan-kegiatan, public terjadi disitu, ini bangunannya diklat, dengan batu travertine, yang diambil dari lokasi, tempatnya, jadi itu biasanya, jadi karakternya, architecture-nya David Superfield, dimana materiality-nya itu, sangat meticulous, jadi, apa yang mau kita pakai, gitu, dan begitu dipakai, kalian lihat itu lubangnya persis, di modul tiga, 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 apa, tiga batu travertine, jadi garisnya itu pas, gitu, ya, jadi itu, itu precision, gitu, jadi ada kayak dedikasi disitu, ya, mungkin orang awam gak sadar, gitu, mereka cuma bilang, ini benar-benar-benar well proportion, ya, gitu ya, tapi, itu sederhana, gitu, dan itu, actually, fitur yang sangat, tua, di zaman dulu, gitu, jadi, di architecture-nya David Superfield, itu gak ada, gak ada grand ideas, gitu, it's just a good space, dan itu yang, juga saya suka, gitu, karena kita, terserang di konteks kita, sedikit sekali, tempat yang, bagus, gitu, kalau misalnya, banyak banget tempat yang bagus, kita gak lihat, gak tahu itu, ashteknya siapa, itu justru, itu tujuannya, kita sampai di situ, gitu, kotak kita tuh jadi bagus, gitu, dan ini, salah satu program yang dia selalu instil, di karya dia, sekarang ini, terutama, adalah ruang untuk dialog, gitu, jadi ada event-event, yang melibatkan publik, gitu ya, terus, ya ini, plane ya, bangunannya, jadi ada relasi visual antara luar ke dalam, dan sekarang ini dalam ke luar, gitu, jadi, bagaimana orang menikmati bangunan, melihat ke luar, itu sama penting ya, dengan how the building looks, gitu, dan terutama, fungsinya untuk apa, untuk gallery, berarti, the space, itu, jangan sampai, overwhelming, the work of art, gitu, nah, ini salah satu reklama dia, yang berhasil saya temukan, Wagamama Restoran, Wagamama itu adalah, noodle, Japanese noodle restoran, ini cabang keduanya, cabang pertama, yang bikin John Paulson, di jalan lain, gitu ya, terus, habis itu, dia mau bikin sama, David Jeperfield, nah, walaupun dia bikinnya interior, tetap ada dimensi kotanya juga, seperti kalian lihat, itu, yang foto di tengah, lantai depannya, dia di coak, gitu, karena, lantainya, dipakainya, lantai satu dan basement, jadi, orang dari luar, bisa lihat ke basement, wih, pada makan apa tuh, gitu, itu di bawah, sebelah kanan, ya, nah, yang di sebelah, foto yang kiri, itu sebenarnya, full kitchen, sama tempat ngantri, sama pesen, nah, jadi, dia mengelaborasi, ngantri, tempat duduk di bawah, itu, sebagai, communal space, gitu, jadi, sambil ngantri, diharapkan orang, yaudah, kenalan, ngobrol, gitu, lu peseimbangkan mana, gitu, yang enak, yang mana sih, gitu, jadi, so, ini public dimension yang, yang, apa namanya, kita gak bisa remain, gitu ya, dan terus terang, lama-lama berkurang, di, 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 di ruang publik, gitu ya, ruang publik sekitar juga udah berkurang kan, maksudnya, semua di privatize, kayak mall, dan lain sebagainya, nah, ini denahnya, jadi semua makanannya di, santai atas, yang atas, pesan, habis itu makanannya, kalau dia jadi, dia antar ke bawah pakai lift, pakai dam boiter, gitu, dan, tangkunya semua di bawah, yang sistemnya, ya, siapa cepat dia dapat, gitu lah, jadi kalau masih penuh, dia harus ngancuri di atas, ya, ini sectionnya bisa kelihatan jelas, ya, jadi, dari luar pun bisa lihat ke bawah, gitu, ada apa, jadi ada relasi lagi, antara luar, ini adalah, proyek, ini sebenarnya ada kantor dia, yang di Berlin, dan rumah tinggal dia, karena kebanyakan proyek dia di, di Jerman, jadi dia, ya, dia beli rumah lah, di sana, tapi awalnya sebenarnya berasal dari, proyek konservasi, yang warna buah butua, itu, mengkonservasi bekas, gedung, pabrik piano, nah, gara-gara itu di renovasi, habis itu, tanahnya dibeli, yang hitam, itu, lantas dibikin, dibikin, kantor dan rumah, untuk menyempurnakan, urban blocknya, Wokim Strassel, di Berlin, jadi, kalau, kalau kalian lihat di, Google Maps tuh, mereka tuh ada, jalan-jalan itu ada, ada block rumah, tapi habis itu, setengahnya ada, courtyardnya gitu, jadi, nah, somehow, ada bangunannya yang bolong, mungkin rusak atau apa ya, jadi dia isi lagi gitu, ya, yang foto kiri itu adalah, living space, rumah tinggal ya, The Beach Perfield tinggal di situ, yang sebelah kanan itu adalah, kantornya, The Beach Perfield Architects, di mana sebelah kiri bawahnya itu adalah kantin, yang dibuka buat umum, jadi itu, again, ada social interaction juga, jadi banyak juga, aspek dari kantor lain, atau, orang lain datang sini, mau, mau, mau ngobrol sama staffnya, David Perfield gitu ya, ya, kemandangan dari dalam ruangan keluar ya, jadi, bangunan yang belakang itu, foto kanan, ini dari sisi kafenya, di luar itu adalah, bangunan lama yang diri, di konservasi, David Perfield, semua dibikin dari beton, bukan style, tapi karena kemudahan, dan biaya, ya, jadi kalau di Jepang, di Jerman, bikin beton ekspos itu, solusi, ini ya, solusi budget ya, dan kecepatan, kalau di sini, mungkin style, gitu ya, karena kita bukan budayanya, budaya yang membangunnya, bukan pakai beton ekspos, gitu, ya, kita bisa ngomong itu, another time, ya, layoutnya, ini, saya juga suka ngelihat layoutnya, dia karena smart, ada kayak semacam modul, dimana dia itu, gak perlu melebih-lebihkan, justru malah, kalau bisa itu direduce, jadi kebanyakan, Aztec, kontemporary itu, merayakan, ke, ke, clash of program, jadi programnya itu banyak, dan mix, dan kadang-kadang kontradiksi, justru malah diekspos, ke layoutnya, dan di show ke bangunannya, ke bentuk bangunannya, justru kalau David Perfield, sebalik ya, direduce, sampai gimana dia bisa, rapi, gitu, gitu, ini saya ada perbandingannya, walaupun bangunannya besar, kecil, yang sebelah kiri, turner kontemporary, tipis-tipis, dia galeri, ruang-ruang galeri, yang kanan itu rumah, tapi mirip dia bikinnya, jadi ada modul-modul, gitu, ini kalau, kalau, kalau site-nya besar, dan berantakan, jadi galerinya, site-nya besar, jadi dia punya, kebebasan untuk, orientasi, gitu ya, jadi box-box itu disebar, habis itu dirangkai oleh ruang publik, yang di tengahnya, gitu ya, sebelah kanan di Shanghai, baru jadi, sebelah kiri, City of Justice di Barcelona, atau dia bikinnya, satu box besar, kayak tadi, Jumek sama, Amore Pacific, yang di Seoul, satu box besar, dengan void di tengahnya, gitu, jadi, yang sebelah kiri, itu ada void, sama ruang sirkulasi di tengah, kalau sebelah kanan, itu, ruang publiknya itu, seperti living room, sama dining room, gitu, jadi ya, kayak, kayak, sebenarnya sama, tapi sebenarnya dua dimensi berbeda, satu private architecture, satu public, ya, there's nothing wrong, just to do, tidy building, a good building, gitu, ya, nggak usah banyakan, dia konten, dengan, nggak ada, ideologi khusus, gitu, jadi bangunan ini, kalau kalian lihat, kalau ini warnanya putih, dan, melengkum, kacanya, itu udah sana A, gitu, jadi, ini dia sama, sana A mungkin, dari satu sumber, dari Miss Van Der O, juga, gitu, jadi maksudnya, kadang-kadang tuh, coherence itu, bukan saling tiru, tapi dia itu, a dedication of, a profession, untuk creating, responsibility to, to create a good building, gitu, ya, of course, lighting masuk ke dalam, ini, gallery, ini salah satu contoh, yang denahnya tuh, gallery-nya itu, berada, mengelilingi, core, ya, yang ini, have work, agak berantakan, gitu, karena, again, site-nya tuh, bebas, gitu loh, free, gitu, jadi, nggak ada plot, tapi, at the same time, ini gue lihat sama-sama, yang di Milan, gitu, jadi, ada banyak gallery, jadi, bangunan ini tuh, konteksnya tuh, dikelilingi oleh pergudangan, gitu, jadi, nggak ada fasad, gitu, sehingga, orang masuknya lewat, bawah, gitu, munculnya di tengah-tengah, gitu, lalu, antes ada gallery di sebelah-sebelahnya, jadi, kalau dilihat ini, sama ini, itu sebenarnya, metodenya sama, cuma bedanya, yang satu, free, karena nggak ada tetangganya, yang satu lagi, ini lebih restraint, karena di sebelah-sebelahnya, ada pergudangan, gitu, tentensinya, dia kalau bikin ruang gallery, ruang gallery, itu harus netral, netral mungkin, sehingga, dia nggak overwhelming, di art, ini juga sama, sebenarnya, rumah mewah, yang jarang banget, architecturally, kita bahas, biasanya, orang bahasnya ruang publik, dan biasanya, nggak ada konsep-konsep khusus, ini simply, very nice, house, yang denanya, sebenarnya, juga linear, tapi dia, sangkan, masuk ke dalam, lahan, jadi kayak embedded, kadang-kadang juga, oh, nggak kadang-kadang, tapi, cara, asitektur, asitektur yang dia dibuat, itu, dengan jelas, terekspresikan, di, di bangunannya, jadi very honest, kadang-kadang, dari material itu sendiri, jadi kayak misalnya ini ya, private house in Berlin, di daerah, Selatan, Berlin, udah tau pasti, karena, lahan belakangnya gede, jadi rumahnya itu harus terbuka, ke courtyard di belakang gitu, tapi, sebenarnya drive, merancang rumahnya itu, berasal dari material, dia harus pakai bata, kenapa begitu, karena tetangganya dia, ada tiga karya Miss Van Roo, di situ, yang pakai bata, salah satu ya, sedah kanan itu, lainnya house, which is dibangun tahun 27, terus 1930 ya, masih, bagus sampai sekarang, dan itu salah satu karya awalnya, Miss Van Roo, dia melihat konteks, abis itu, di situ ada monumen, gitu ya, dia menganggapnya monumen lah, tapi, mungkin, orang lain enggak, kalau Aztek lain bikin di sini, mungkin enggak begitu, tapi dia menjadikan itu inspirasi, dia selalu cari cara, untuk dapetin akar, untuk dapetin akar, untuk dapetin akar, dari komentar, dari media, sekarang dia udah dapetin, apa namanya, respect dari banyak banget, peers, dan, kritikus, dia immaculately progressive, jadi progressive-nya itu, enggak flamboyang, dia tenang banget, nah ini proyek perumahan ya, ini developer juga sama, saya udah pergiin, ini enggak bisa masuk sih, ke depan aja, jadi, satu blok, semua bangunannya, ini bukan cuma yang baru ya, kotok kanan atas itu, dari bangunan tuanya, itu juga, itu juga diambil sama developernya, jadi itu, apa namanya, satu kesatuan, cuma depannya itu baru, yang ini, tapi dia berhasil, mengkombinasikan yang baru, dengan yang lama gitu, jadi kenapa yang ini begini, yang kotok kiri begini, karena depannya ada, Kensington Garden, jadi madep ke taman, jadi ada teras gitu ya, dan finishing-nya juga, again, Portland Stone itu, jadi kalau kalian jalan, di depan trotoar itu, kalian bisa langsung ngerti, kenapa itu begitu gitu, karena, batu itu tuh dipakai di sekelilingnya gitu loh, jadi ya, apa, make sense, terus bagaimana dia nge-break, antara, teras besar, terus kalau kalian lihat foto kanan atas, lantas jadi jendela-jendela kecil, lalu jadi bangunan tuanya, jadi itu, apa, irama yang dia mainkan, sehingga, antara bangunan baru, sama bangunan lama, dia nggak ada shock gitu, jadi kayak, secara, secara halus, digabungkan gitu, oke, ini dia banyak sekali, contoh project kayak begini ya, bikin extension dari museum, yang zaman dulu gitu, tapi abis itu dia, bikinnya yang silent, dan sangat respecting, the existing, jadi lebih rendah, sangken ke bawah, gitu, ini yang dia bilang ya, which is, banyak sekali, ini kayak, iya gue juga gitu ya, saya juga termasuk, begitu juga sama, we are more interested in normality, than extraordinary, gitu, jadi apa sih yang, sehari-hari aja gitu, lalu kita bikin something special, from that gitu, daripada, merealisasikan ide yang extraordinary, salah satu contohnya, ini perkantoran ya, ini, saya kesini nggak sengaja, saya sama David, udah pernah, akan di restoran itu, di lantai satu itu, foto sebelah kanan itu, jadi, sebenarnya saya nggak, nggak mau kesini, cuma lewat gitu, kesini, terus, jadi lebih ngerti lagi, jadi bagaimana dia bikin, itu kan sangat sederhana ya, kolom, slab, udah gitu aja gitu, tapi dia, kolomnya itu, dia kasih artipulasi, wrought iron, kayak besi, yang biasa dipakai tager, di bangunan sekitarnya gitu, jadi kayak ada memory of place, ditaruh di situ, jadi I think, cara dia gabungin, cara dia, mengkonteksualisasikan bangunannya, itu tidak berlebihan gitu, nggak figuratif gitu lah, ya kalau kalian, kalian lihat bangunan ini, ini perumahan di Killsburg, kalian bisa lihat jelas, slabnya dimana, masonry wallnya dimana, jendela dimana, bisa kelihatan railing dimana, jadi semua means of constructionnya, jelas terbaca, ini projeknya zaman dulu, salah satu yang saya suka juga, walaupun, dia sangat straightforward, tapi very complicated to, if you imagine, itu semua bangunannya, diangkat ke atas ya, jadi, appear floating gitu ya, itu kan pre-stress, slabnya, terus abis itu kolomnya, itu, apa, terbaca dengan jelas gitu, pembagiannya, lalu sampai ke dalam pun juga, terbaca dengan jelas, dengan pembagian ruangannya, bagaimana dia bikin, pintu ruangan, dan, 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 bovenly di atas, gitu ya, jadi keteraturan itu tuh, logiknya itu sangat, apa ya, reassuring gitu loh, kayak, kita tuh nyaman disitu, enak, dan, dan, again, balik lagi, that's actually the fundamental, apa namanya, reason why we're doing what we're doing, gitu, ini dia, project ini yang, ntar lagi jadi, ya, tawar di, New York, apartment, di New York kan, juga, bebas kan, lo bisa ngapain aja, karena mereka kan, grid system, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang mencong, ada yang, tapi dia, stay still, bangunannya dia, dia reduce to the, to the means of construction, jadi, column, slab, solid, void, gitu ya, jadi, cara construction-nya juga, pakai, garazo ya, gliding-nya itu, jadi kelihatan jelas, jadi, structure-nya adalah materialnya, gitu, very honest. Lalu bagian ketiga, yang terakhir, adalah, apa yang sering dia bicarakan, di, for the last, I think, 10 tahun ya, dia lebih aktif, bicara soal, keterlibatan dia, di sosial, jadi, apa sih, peran arsitek, di komunitas, which is, ini something yang, aku, pengen dengar, dari banyak, teman-teman ya, maksudnya di, di seluruh Indonesia, gitu ya, via, mana, via, via forum, apapun, gitu, jadi, pada, 2012, dia, ditunjuk, jadi, kurator, Vence Biennale, yang dia bawa, temanya, common ground, jadi, sebenarnya tuh, kita banyak perbedaan, last tag itu, dari pendekatan desain, kita gak usah, berdebat soal itulah, gitu, tapi, kita mesti, bersama-sama, bersatu, untuk, mengedepankan, kepentingan sosial, gitu, impact arsitektur, terhadap community, gitu, jadi, dia bilang, dia cerita, kalau misalnya lagi kompetisi, gitu, sama One Foster, atau sama Herzog, habis itu, salah satu kalah, tapi habis kompetisi itu, mereka, ngopi bareng, atau, barang-barang, gitu ya, terus, nanti-nanti ngomongin, betapa, susahnya ini, betapa susahnya itu, betapa banyak ada halangan, tentang planning, dan lain sebagainya itu, sebenarnya itu yang harus diselesaikan sama-sama, gitu, ya, dia, tahun ini, jadi guest editornya majalah Domus, dan melalui, majalah ini, dia, menggulirkan, perdebatan soal, apa sih peran arsitek, di, terhadap, apa, komunitas, gitu ya, dia juga salah satu, yang pertama kali, meneratangan di deklarasi, ini ya, arsitek UK, kita sadar, bahwa, ada, ada emergency, di, 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 iklim kita, dan biodiversiti, gitu, jadi kita harus berbuat sesuatu, gitu, kalian bisa lihat, website-nya, I mean, kita juga, mestinya begini ya, karena kita juga, profesi kita contribute a lot, di sini, dia sangat, concern tentang, banyaknya, penggunaan celek, jadi, simply, kayak gak mikir, gitu, ngikutin aja, apa namanya, uang investasi, dari swasta, tuh, nyuruhnya begini, yaudah, bikin begini, gitu, nah, dia tuh, habis itu jadinya kayak, kayak, apa misalnya, apartemen, apartemen, gitu ya, udah jelek, dia gitu kosong, gak ada yang, yang beli itu gak tinggal di situ, gitu, jadi akhirnya gak menyediakan tempat buat, orang yang harusnya, butuh tinggal di situ, gak menyelesaikan, masalah sosial, gitu, ya, dia juga, makanya dia, sebel sama, kenapa sih harus pakai alasan-alasan, regiklus, buat cuma bedain bangunan gue, bangunan lo, gitu, jadi ada hal-hal yang harus kita sorotin, yang lebih esensial, dari soal, bentuk, gitu, sekarang dia juga jadi, ini ya, jadi, apa, prominent figure di Jerman, ya, jadi kayak asetek kelangganan pemerintah Jerman, yang ngelam, Merkel, kabarnya, fans berat sama, sama, David Superfield, sejak awal ya, sejak tahun 90-an itu, waktu lagi develop New Museum, sampai, itu bikin, pemerintah Inggris, setiap kerajaan Inggris, agak, kesindir dikit, dia kan actually one of ours, tapi kita gak pernah menganggap dia, karena, mereka lebih sedikit di Inggris, daripada di Jerman, dia di, dikasih, knighthood-nya, jadi kalau di Inggris, itu ada Sir, David Superfield, itu dikasihnya di New Museum, ya, dia sekarang, pegang, renovasinya, New National Gallery, itu yang di tengah, yang kotak ya, oleh Miss Van Der Rohe, jadi, ini, satu refleksi yang, yang sayang sekali, terjadi di kita ya, kalau colongan, kayak, kayak, Masjid Istiqlal, selama COVID, ini kan dia direnovasi itu, ya, tapi dia tidak direnovasi, dengan asas, cagar budaya, melihat intensinya, Frederik Silaban, arsteknya, Masjid Istiqlal, gitu, sementara, si David Superfield, melihat Miss Van Der Rohe, oke, satu, gue harus merenovasi, problem technical, jadi, dulu, kacanya kan, biasa aja pasangnya kan, dulu, nggak canggih sekarang, jadi, itu, banyak banget, moesturasi, karena dingin, sama panas, masuk ke dalam, galeri, yang bagus buat lukisannya kan, jadi, kacanya banyak, kondensasi, dia harus menyelesaikan, masalah teknis itu, tapi, at the same time, it's Miss Van Der Rohe, gitu, Miss Van Der Rohe kan, semuanya harus ada fungsinya, gitu, jadi, tujuannya dia, justru, merenovasi, New Natural Gallery, tanpa kelihatan, David Superfield-nya, gitu, jadi, makanya, New York Times, meng-cover itu, which is something yang, kita sekarang di sini, jarang banget, kayak begitu, kita jarang banget, menghargai, apa namanya, sejarah, tempat, konteks, gitu ya, ini sekarang, katanya, harusnya buka, tahun lalu ya, tapi ini masih eternal, betul-betul. Lalu, dia diminta juga, oleh pemerintah kota Munich, untuk merenovasi, Haus der Kunst, itu bekas, markasnya Nazi, which is, ada orang langsung, langsung, ngomong, karena dia mau, motong, pohon di depannya, itu mau dipotong, wah, berarti, David Zuckerfeld, menselebrasi, kejayaan Nazi lagi, lantas, dia langsung, harus nulis, gitu, jadi, buat David Zuckerfeld, keberadaan kritik, publik, terhadap, bangunan publik, itu bagus, jadi, dia suka sekali dengan Jerman, karena orang Jerman itu, peduli sekali dengan, bangunan, bangunan sejarahnya itu, diapain, gitu, proyek pemerintahnya itu, pemerintahnya itu, ngapain sih, dengan proyek publiknya, mereka kritis banget orangnya, sama seperti mereka kritis soal bola, jadi orang Jerman itu suka banget, soal bola, ini, buat dia bagus, nah, kalau di UK dibandingin, nggak bakal begitu, sehingga ruang publiknya, pelan-pelan, yang sudah terprivatisasi, diambil oleh kepentingan, sedikit orang, kepentingan investor, gitu, jadi, akhirnya, pelan-pelan, social, social, function-nya hilang, ke kikis pelan-pelan, jadi, jadi, si David Jerman justruh dikritik, dia, men-selebrasi, Nazi, gitu ya, glorifies the Nazi architecture, kamu bisa baca di situ, justru dia malah senang, dan dia harus berdialog, dengan, orang-orang itu, gitu, ini mungkin sejarawan, atau apa, gitu, ya, jadi, the building that house, the house near Kunz, must now assume new responsibilities, beyond those inherited, from its dark history, justru, Jerman bisa maju, menurut saya, pribadi, ya, ini, yang mau psikologi ya, justru, dengan harus mengakui kesalahan mereka, gitu, ya, kita, mungkin nggak bakal bisa, maju, kalau kita nggak bisa, mengakui kesalahan, kita dengan PKI, gitu, misalnya, jadi, sebagai contoh aja, jadi, bagaimana, architects role-nya tuh, mesti jadi kayak advokat juga, terhadap publik, ya, jadi, mungkin ada, ada Yuan disini, mungkin yang, atau teman-teman lain, yang berkaitan sama proyek pemerintahan, gitu, itu konteksnya sama sekali, yang berbeda, dengan ngerjain boutique, Valentino, gitu, misalnya, jadi, apa, dimensi, dimensi, studionya tuh, luas, gitu, tapi, at the same time, dia bisa jaga kualitasnya, itu yang menarik, ya, dia punya rumah di, di, di Spanyol, di Galicia, sejak tahun 2002, dan biasanya disini, dia undang teman-teman kritikus, partnernya dia, justru banyak-banyak ngobrol disini, di rumah liburan, gitu, nah, suatu hari, aku nggak cerita soal asitekturnya ini, ya, tapi, lebih soal keterlibatan dia di kota tersebut, di mana dia resides, oleh kotanya, ceritanya, lama-lama tahu nih, kalau ada asitektur kenal nih, tinggal di kota gua, jadi, dia undanglah untuk bikin sesuatu di, kotanya dia, mengharapkan, bahwa, laku runya, kota ini, Galicia ini, bakal ada Bilbao, gitu loh, tapi justru, David Turfield bilang, eh, jangan kayak gitu, gitu, justru ini, yang kekecilan ini, ke vernacularan kota ini, harus dijaga, gitu, jadi dia, bikin riset, pribadi ya, dengan dana pribadi, jadi ini, seperti CSR, gitu lah, dia bikin fundasiun, kria itu, dia ngumpulin anak-anak muda lokal, asitek Spanyol, untuk riset, tentang, apa yang hilang pelan-pelan, dari daerah itu, misalnya dia, ngomongin soal, street as a public space, gitu ya, karena, ya, you know, perkembangan, pembangunan, gitu ya, hilang lama-lama, gitu, karena orang udah naik mobil, jadi, ruang publik lama-lama, kegeser, gitu, nah, jadi, dia, kerjanya udah, beyond, membuat, fungsi publik, di bangunannya dia, gitu, tapi, dia udah masuk ke planning, menurut dia itu, sumber masalahnya, jadi, kalau kalian, ada yang mencinta, jadi, apa, kerja di tata kota, atau di Bapedak, gitu ya, itu, something yang, super noble, ya, kalau kalian bisa, menggeser paradigma, apa, perancangan, perencanaan yang terjadi, di, di kota kita selama ini, menjadi yang lebih baik, gitu, jadi, dia melakukan public hearing, dengan publik setempat, bahwa, ini tuh, hilang loh, lama-lama, gitu, jadi, kita mesti bikin, sebuah jalur, khusus, untuk, kendaraan pribadi, gitu, dan kita harus memperkenalkan, kendaraan, umum, gitu, justru, yang dipanggil sama dia, malah, orang traffic, gitu, which is, orang traffic juga, jadinya bingung, lah, kenapa kita harus stopping the, ini, stopping the traffic, di sebuah kota, harusnya justru malah, lebih lancar, gitu, jadi, masalahnya bukan di traffic juga, gitu, nah, jadi, peran-peran seperti ini, yang, 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 yang kita, yang David C. Perfect lakukan, jadi, basically, ini di akhir, presentasi ini, aku cuma mau bilang, kalau, saya bikin presentasi ini, ngelihat, David C. Perfield, yang begitu sukses, punya ratusan proyek, but yet, dia juga, mempertanyakan lagi, profesi dia itu, apa impactnya ke, ke, ke social, gitu, dan apa yang bisa kita lakukan, di tempat masing-masing, untuk, micro, environment, itu, jangan diremehkan, gitu, udah, oke, jadi, gitu deh, jadi, saya kembalikan lagi ke Gilang, thank you. thank you mas Rafael, wah ini, keren banget nih, presentasinya, sorry ya guys, kepanjangan, enggak mas, ini, emang harus dibahas, panjang itu sih, kayak, kalau David C. Perfield ya, oke, ini, banyak hal menarik sih, yang bisa, saya pribadi highlight, terutama, bagaimana, cara berpikir dari, David C. Perfield gitu, kebanyakan arsitek, di, dunia mungkin ya, banyak yang selalu memulai proses, dari top down ya, prosesnya, jadi, dari gagasan yang, utopis, gagasan yang sangat, memukau, yang ingin, super big, super besar gitu ya, malah di dapat, mengambil, approach yang, mungkin juga, diambil oleh beberapa arsitek ya, seperti, Pak Rosisa, mungkin tadi, juga sudah ditemukan, Lui Baragan juga, seperti itu, approach dari bawah sekali, dari bottom up proses, memahami konteks, dan sebagainya, ini, mungkin secara karya, nggak terlalu terlihat, kalau, dia punya idealisme ya, tapi justru, sebenarnya sangat idealis sekali, ini prosesnya, kalau menurut saya pribadi sih, itu, oke, mungkin kita langsung bisa, lempar, pertanyaan ke, ke teman-teman, teman-teman, apa ada yang mau tanya, bisa rise-in aja, langsung ngomong aja ya, di sini ada, Randy yang udah, pernah ke bangunannya, David C. Perfield, terus Adi Gani, yang actually pernah, pernah satu meja, makan sama David C. Perfield, mungkin teman-teman, bisa diskusi, kalau nggak nanya ya, oke, bener, mungkin ada yang mau, membuka diskusi, terutama Mas Randy nih, kan, kebetulan, satu alam mater ya, sama Mas Rafael, di Polini, Itali, yang dilihat, kurang lebih, seru Pak, harusnya ya, kalau menurut Mas Randy, gimana nih, David C. Perfield? Masih ingat, ada satu grup kecil, di Whatsapp, itu isinya lulusan Polini, waktu itu, bikin juara, bikin almarhum juara, itu kayak, grup itu, tiba-tiba waktu Mas Juara nggak ada, itu kita kayak, yah, grup ini sepi lagi, iya, Pak. Jadi Mas Juju nggak tahu, dari mana bikin grup Whatsapp itu, lucu banget. Sebenarnya, mau tanya, dan mau nambahin beberapa sih, waktu tahun 2018, itu ada pameran besar-besarannya, David C. Perfield, di satu kota, di Vicenza ya, kotanya Andrea Palladio, di satu hal gede itu, semuanya diisi semua, pameran karyanya, C. Perfield. Di situ akhirnya, saya lebih ngerasa, oke, ternyata, beraneka ragam ya, meskipun, di awal kesan, kesan, saya sendiri terhadap C. Perfield itu, oh, udah ketahuan nih bahasanya, tapi ternyata, saya jauh dari itu, ketika lihat bangunannya tadi, di Korea, di Jepang, dan, restorasinya untuk, noise gallery-nya, Mies Van Roo itu, wah, itu beraneka ragam. Waktu itu, menarik banget pamerannya, ada, waktu sesinya, sesinya si, noise gallery-nya, Mies Van Roo itu, dia naruh, satu gambar, satu bundle DED-nya, Mies, dan di sebelahnya, satu bundle DED-nya, David Cipperfield, kita bisa langsung, membandingkan gitu, dan memang, kesan, setuju kata Mas Rafael sih, benar-benar, tidak ada kesan, Jipperfield sama sekali, atau mungkin, malah, ya Jipperfield itu, Mies sekali, gitu, yang saya lihat, terutama tadi, nyambung ke, setuju banget, ketika Mas Rafael, bahas karya, di awal-awal slide itu, bahasnya, langsung, Insel Museum kan, di situ, mungkin bisa dibilang, masterpiece-nya, David Cipperfield, yaitu, Noise Museum, saya kebetulan, pernah nonton kuliahnya, di kampus dulu, si Cipperfield datang, buat ngasih kuliah, dia punya, pemahaman menarik, soal Noise Museum, kalau tadi Mas Rafael bilang, restorasinya itu, sangat jujur, gitu, ada bekas gosong, dari bom beneran, gitu, dia mengibaratkan, kalau nggak salah ya, ada 13 ruangan, di Noise Museum itu, dan, ke 13 ruangan itu, ibarat, 13 cewek cantik, di sebuah party itu, kalau kita mau PDKT itu, approach-nya harus berbeda-beda, sama seperti kasusnya, di restorasi, yang Noise Gallery, padahal, kenapa kok bisa berjalan lama sekali, ya proses itu, dan masterpiece, kemudian itu, banyak repetisi, yang dia lakukan, yang mengacu pada, konteks sekitar ya, tapi, yang digarisbawah, tadi Mas Rafael juga bahas, Altest Museum karyanya, Carl Friedrich Schinkel, itu juga, disempat dia bahas, di pavilionnya, David Chipperfield, di Venice Biennale 2018, waktu itu, dia bener-bener membedah, si Altest Museum itu, di sebelahnya, James Simon Library, jadi, kayak James Simon Library, itu, seakan-akan, kayak premis, dari semua rentetan, restorasinya, si Altest Museum, itu menarik banget, yang kita lihat, coba balik ke Carl Friedrich Schinkel sendiri, itu kan sebenarnya, dia, seera sama, sama Patrick Berlach, sama Hendrik Petrus Berlach, dia hidup, di satu fase, sebelum modernisme, banyak yang bilang, namanya romantisme, era-era saat itu, pasca, pasca, kegagalan neoklasik, kemudian, pasca mau masuk ke modernisme, itu ada satu style, yang nyempil sedikit, dan satunya adalah, Carl Friedrich Schinkel, sama Berlach, yang akhirnya, melahirkan modernisme, kelihatan banget, Cipperfield ini, sangat, dan, sorry, dan Carl Friedrich Schinkel itu, adalah satu artstik, yang berbeda diudolakan, memias, yang kemudian, kita bisa lihat, ke karya-karya Mies, di repetisinya, yang akhirnya, juga kita lihat juga, di karya-karya Cipperfield, itu, ada satu, ke fetisan, dari, dari si Cipperfield, untuk meromantisasi, satu arsitek modernis, gitu, si Mies, dan Schinkel, terus, yang kita, yang tadi Mas Rafael, juga bahas soal, who makes museum, yang di Mexico City, kalau teman-teman tahu, mungkin, itu, bentuk yang tadi Mas Rafael, bilang, yang kayak gerigi-gerigi, itu, itu terinspirasi, dari studionya, studionya, siapa namanya tadi, si Diego Rivera, itu, salah satu, modernis, Mexican painters, gitu, bentuknya persis banget, jadi, sudah, hampir pasti, si Cipperfield, juga meromantisasi modernism, juga diulang lagi, tadi, di deket rumahnya Mies, ya, jadi, materialitinya sama, karena tetanggaan, sama beberapa rumahnya Mies, nah, dia, Cipperfield ini cukup, meromantisasi modernism, yang kemudian dibahas Kenneth Frampton tadi, kata Mas Rafael, well, modernism sekarang, quite healthy, gitu, gak seperti yang dulu, yang tidak, yang mengabaikan konteks, gitu, tapi, masih penasaran sih, kalau buat Mas Rafael sendiri sih, menurut Mas Rafael itu, si Cipperfield ini, lebih ke arah, romantisasi terhadap, si modernis ini, atau lebih teromantisasi terhadap, konteks, sebenarnya, atau ini, apakah dua-duanya ya, kalau menurut Mas Rafael itu gimana sih? kira-kira, itu ya, pavilionnya Cipperfield di Biennale. Kalau menurut saya, David Cipperfield itu, memikirkan, how to do justice, on each project. Jadi, gimana caranya, setiap project itu punya, punya bobot yang, gak dilebih-lebihkan, tapi juga gak, gak ada yang missing, gitu loh. Jadi, kalau misalnya, aku gak tau ya, Romantising Shingkel, atau siapa itu, itu karena konteksnya, karena kebetulan, ya, dia kan grand architect, ada satu lagi, namanya siapa ya, yang bikin, apa, Bode Museum, gitu. Jadi, dia punya kolonit itu, yang bikin, si Aztec yang satu lagi, gitu. Ya gitu nih, jadi, setiap project, dia akan, lihat, sekitarnya tuh ada, ada, ada siapa, gitu. jadi, dari si, si, Shingkel itu, yang juga, sering banget, dibahas, sebenarnya adalah, sketsa ini ya, jadi, maksudnya ini udah, di reproduksi beberapa kali, sebagai, sebagai, kayak, orientasi space, dalam membuat space. Jadi, si Shingkel bikin, ini sebenarnya kayak loja, kayak, semacam, balkon, dia di dalam bangunan, tapi sebenarnya, ini belum masuk bangunannya. Jadi, pada saat itu, pada era itu, Shingkel tuh, ini, serobosan besarnya. Dan, dia duduk di, begitu kita berdiri di, di loja ini, di teras ini, kita bisa menatap keluar, Of course, ini, via kolom-kolom ini. Tapi, maksudnya, ini juga salah satu, salah satu, space ini tuh, inspirasi klasik, buat banyak, klasik kontinental ya, si, kalau kalian, ngadar, tadi di, ini juga sebenarnya, di rumah ini, juga begitu. Di rumah ini. Ini juga begitu, kan, depannya, detangga, itu turun ke bawah. Jadi, kayak, apa, space inside the space, gitu. Jadi, jadi, diskusinya lebih, lebih, lebih begitu lah. Jadi, kayak, kayak apa sih, yang perlu di, terlalu di, bangunan ini tuh, berangkat dari mana? gitu loh. Kalau kalian lihat buku-bukunya dia, banyak sekali, kayak misalnya James Bond Gallery, banyak banget permutasi, masing-nya gitu. Tapi yang satu, pasti dia gak boleh lebih tinggi dari, gak boleh sampai nutupin, si, si noise dia. satu karyanya dia yang di Venice, tadi yang sempat mas, mas Rafael bahas, si, apa, si San Michel, kalau dari luar sih, sangat masif ya, kalau kita lihat, oh, ini materiality-nya yang ditonjolkan. Tapi, setelah lihat dalamnya, gaya repetisinya itu, jelas kelihatan, dari si Meteor, San Cataldo, Aldo Rossi. Jadi, bener sih, dia selalu melihat, pertama isu, konteks sekitar, dan isu, si, arsitek lokal mungkin. Kalau, kalau, kalau di, ya, kayaknya gitu sih, kalau si Cipadro. kalau di, di San Michelin ini, dia bilangnya, dia kalau semuanya ditaruh ya di dinding, kremasinya ditaruh di, di dinding, yaudah, kita bikin dindingnya menghadap ke courtyard. Jadi, itu begitu kebalik dari, berdoa gitu, kata-kata, naruh bunga, dia lihat courtyard. Jadi, tetap, ritual orang, dia berangkat dan ritual orang, masuk ke, kuburan, terus naruh bunga di mana, gitu. Sampai, bahkan sampai ini loh, aku pernah punya fotonya almarhum Juhara, lagi nyobain tangganya, di atas, atau naruh kremasnya di atas. Jadi, apa, itu kan kalau kalian lihat, foto sebelah kiri kan ada tier-tiernya kan. Jadi, tinggi. Nah, jadi tangganya itu, aku sendiri pun, punya gagang, sehingga bisa dengan mudah diangkat, dan di dorong, gitu. Jadi, kayak, cukup detail ya. Iya, dan betul, itu, batu ini juga batu lokal ya. Si, kayak semacam, undesit lah, gitu. Tapi dari, dari Venetia, dari Venetian region. Itu, batu lokal yang sama, yang dipakai di Pembabrion. Batu yang sama juga, batu yang sama juga, yang dipakai di, intervensinya Tadau Ando, di Punta Dela Dogana. Oh, yes, yes. Jadi, make sense ya? Oh, make sense. Jadi, they pay tribute to the local heroes juga. Tapi, make sense, karena, itu batu ada di situ, di situ. Jadi, udah pake aja, gitu. Sama, sama. Itu menginspirasi saya, sama Miranti, kalau lagi berkarya, gitu. Jadi, ini, apa, demennya, gitu. Jadi, of course, ngerjain restoran, ngerjain interior retail, sama ngerjain asitektur, rumah tinggal, dan lain-lain. Ambisinya tuh beda-beda, gitu. Jadi, kita harus kayak, menakar, menakar, apa, melihat proyek-proyek, bukan kayak grand agenda, gitu loh. Jadi, kayak, kayak, apa, supaya, sehingga, proyeknya itu punya karakter hidup sendiri, gitu. Yang seru itu, akhirnya si, Jipperfield sendiri, menjadi cukup, arsitek yang cukup, ikonik dalam, dalam bidang urusan, intervensi kebangunan bersejarah. Maksudnya, waktu dia di komision untuk, renovasi seluruh bangunannya, pihak Sasan Marco, itu kan bener-bener diprotes sama, sama publik Itali sebenarnya. Kenapa kok harus seorang British? Ada apa dengan Italian Architects, gitu? Karena Italian Architects, gak ada yang organized. Terus, kalau, kalau udah dikasih ke Italian Architects, orang tetap protes juga, gitu loh. Kenapa dia, gitu loh. Intinya bukan gue. Intinya kalau bukan gue, salah. Iya, sama, sama salah, gitu. Apa namanya, ini, tapi, ini ya, Bapak, dengan banyaknya proyek, jadi contoh yang bagus dari David Cherfield, ngerjain proyek konservasi, itu maksudnya, dia gak satu dimensi. Jadi, jangan pikir kalau kita, sudah ngerjain satu tipe proyek, kita gak bisa ngerjain proyek yang lain. Dan saya berharap, banyak arsitek muda, tertarik dengan, konservasi, atau, restorasi, yang berhubungan, bersebelahan, dengan bangunan tua, gitu, dan saling respect, dan, apa, breaking boundaries, gitu. Karena selama ini kan, apa, pengertian konservasi di Indonesia masih berpisar, menjaga yang lama, membangunkan kembali, zombinya, gitu, dihidupkan kembali dengan, persis seperti yang dulu, gitu. Padahal gak selalu kayak begitu, gitu. Jadi, bahkan waktu saya, kerjain proyek konservasi di Singapura, Mokwewe, ya, itu, prinsipal arsitek, NW Architects, bilang, kami travel ke New East Museum, gitu, saya lihat, bagaimana digarap, gitu, dan pendekatan itu, kita pakai di, di, di Victoria Theater, proyek kita waktu itu. Dan itu sulit banget, untuk, untuk, setiap cewek, di, 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 di approach, dengan cara yang berbeda-beda, itu susah banget, karena itu butuh, butuh waktu banget, gitu, dan budget, ya. And that's why, ya well, itu bisa terjadi di negara yang, kaya, ya. Si Jerman kan, kaya dan disiplin, gitu, Jadi, dan kliti. Proyek keluar, gak apa-apa. Kalau proyek pemerintah di sini, udah keluar, serah peringatan, ya tuh. Mungkin Mas Iwan bisa, Mas Iwan udah ketah-ketah. Iya, Iwan, mungkin bisa, kalau budgeting, jadi, gini. ada, ada YouTube-nya tuh, kalau kalian bisa lihat ya. Jadi, minutes of meeting-nya itu, itu bisa satu lantai sendiri. Ngerti gak? Jadi, karena, misalnya gini, mau bahas soal pintu. Pintu ini diapain ya? Bukanya gimana ya? Itu soal pintu doang nih. Habis itu gak kelar, tuh satu hari meeting. Yaudah, besok lagi discuss lagi. Jadi, kayak, apa namanya, kayak, yaudah tenang aja. Yang penting, sampai kita semua sepakat, kalau ini mesti begini. Jadi, dia menganggap, David Ceperfield menganggap, peran dia, bukan cuma arsitek, tapi juga broker. Jadi, harus secara budaya. Jadi, dia kayak sebagai broker gitu. Which is, dia lebih suka begitu, daripada, misalnya, kerja di Spanyol, dia bilang, dimana, tata kota Spanyol, lebih menganggap arsitek itu, sebagai expert. Jadi, lu maunya apa? Yaudah, kita bikin kayak begitu. Jadi, gak ada dialog gitu loh. Nah, dia lebih suka yang ada, kayak, sedikit kayak, ada resistensi gitu loh. Justru, kayak yang kayak di Itali, begitu tuh, yang saya, aku tahu persis, mudek itu sebelum pembukaan, 6 bulan sebelum pembukaan, ada masalah, sama tata kota, sama Pemdanya. Kan itu kan pembukaan Pemda. Boikot, openingnya kan, si Ciprofield? Enggak sih, itu kayaknya, karena dia gak bisa aja. Jadi, gosip, gosip itu. Jadi, Pemdanya bilang, melalui sebuah meeting, salah satu meeting, bahwa David Ciprofield, tidak mau bekerja sama, untuk menyelesaikan, permasalahan lantai. Karena finishing lantainya, tiba-tiba, udah dijadi gitu, terus retak mungkin ya. Nah, tapi abis itu, David Ciprofield kasih, ada semua recordnya, di newsnya, website-nya David Ciprofield. Jadi, the way dia ngebales, klien, kayak gimana, itu juga dulu, saya pelajari, saya lihat, begini nih, caranya. Jadi, record of meetingnya, dijelaskan, konteksnya dijelaskan, bahwa mudek itu, mengalami, downspek. Sehingga, tidak bisa pakai material, yang dia spesifikasi, sehingga akhirnya, dia harus terima sesuatu yang, ibaratnya, bilopar lah. Terus akhirnya, itu jadi masalah gitu. Jadi, itu jangan, lu jangan nyalain gue gitu. Pokoknya, intinya gitu, dengan cara yang, yang diplomatis banget. Nah, itu teknik-teknik kayak begitu, saya sangat, jadi, saya tanpa sadar, pelajari banyak hal dari, David Ciprofield, cara-cara begitu gitu. Jadi, bukan cuman desain, tapi cara bersikap, gitu-gitu juga. Oke, thank you, mas. Oke, langsung ke, temannya kedua ya, ini dari, lalu Fati, bisa di, unmute, lalu, ini lalu, gunuran steknya labo ya, bisa, ngomong aja, sudah recent terus. Kata-kata Pak Rafael, yang, muntuh, sangat menarik ya, tentang, membawa keadilan, justice ke, si, apa namanya, konteksnya. Terus, saya, kepikir soal rumah yang, apa tadi sebutnya? Lange. Lange, iya. Rumah Lange itu, Pak. Jadi, saya pikir, ketika, ya, Bapak sebut sebagai sebuah keadilan, itu kan berarti memisahkan antara hitam dan putih. Mana-mana yang salah. Terus, ketika si, apa namanya, Cipperfield ini, ngebuat si rumah ini, memiliki material yang sama dengan, Lange ini, si Lange dari Miss Van Roo, mungkin secara, pro, orang akan melihat itu sebagai sebuah, sebuah penghormatan terhadap, Miss Van Roo. Tapi di saat yang sama, kontranya adalah, terlihat seperti gagap. Entah, nah, intensi itu kan sebenarnya yang harus dijelasin oleh si arsitek. Gimana sebenarnya, eee, Cipperfield, mungkin ada cerita yang Bapak lebih, cerita lebih dari si Lange ini, soal, gimana, Cipperfield ini bisa meyakinkan bahwa, yang dia maksudkan adalah untuk menghormati si, Miss Van Roo, atau, dan bukan untuk sebagai bentuk gagap dari, Miss Van Roo itu sendiri. Karena, yang saya, sebenarnya ada latar belakangnya, saya nanya begini, beberapa hari kemarin, diskusi dengan, beberapa orang, soal, ketika ngebuat sebuah bangunan dengan material yang sama, atau misalnya dengan proporsi yang menyerupai dengan bangunan di sekitarnya sebagai sebuah penghormatan, justru orang akan melihat itu sebagai sebuah gagapta sih, mungkin ya bentuk kegagapan dari bangunan yang ada sebelahnya, dengan bilang, oh mungkin karena bangunan ini lebih terkenal, kamu ingin mencoba untuk menyamai bangunan tersebut. Nah, mencoba untuk memisahkan hitam dan putih dari intensi, dan juga persepsi orang itu, seperti apa mungkin ada ceritanya di malam ini. Well, jadi, apa namanya, coba aku mengerti dulu ya, aku berdiskusi dengan seseorang, lalu kalau begitu berarti gagap, kalau di sebelahnya ya. Tapi tergantung siapa dulu, sebelahnya siapa dulu, maksudnya, di buku SML Excel, salah satu proyek rumah tinggalnya Oma, yang kulahas tuh, yang di Paris, itu, dia juga tetanggaan sama karyanya Le Corbusier. Lantas dia tuliskan tuh kegalawannya, aduh gimana ya, sebelahnya ada itu lagi gitu, gue bikinnya gimana ya, gue ke arah dia, atau gue ke gue, gitu kan, gue asing muda nih, gue pengen berapi-api, mau menunjukkan jurus-jurus arsitektur gue gitu. Tapi akhirnya, figurnya, walaupun materialnya enggak, tapi figurnya tuh sangat Le Corbusier gitu. Jadi, aku rasa itu tergantung konteksnya siapa gitu loh. Maksudnya, of course, Le Corbusier sama Miss Monroe gitu ya. Bobotnya kan, ini, besar sekali ya, dia leader, apa, legendary architect, modern architect, dia yang lay the foundation, untuk kita sekarang. bagaimana kita pasang bata, bagaimana kita pasang batu gitu, finishes, dari mereka yang lay the foundation gitu. Jadi, I think, perlu dilihat dulu konteksnya siapa itu gitu. Tapi, of course, ini kan kita ngomongin di konteks Eropa, pusat peradaban ya, banyak bangunan, bersejarah gitu. Dan mentalitas orang Eropa begitu. Eropa Continental ya, yang di daratan ya. Begitu. Jadi, saya di kampus, di Itali, kita tuh gak so fond of, diajarkan tidak fond of, silau sama kebaruan gitu loh. Jadi, kita diajarkan membaca sejarah, justru membaca konteks gitu. Harmoni, gimana caranya supaya harmonius dengan yang lama. That's why proyek-proyek David's Proofield, Rafael Moneo, itu selalu nongol di slide-slide. gitu loh. Dibahas terus gitu. Dan ini membuat saya jadi belajar tentang background orang tua saya di Solo, sama di Jogja ya. Saya kuliah di Solo kan, statunya. Saya juga bingung, kalau kekauman itu kenapa semua dinding, semua gitu. Rumah yang bikin batik, kita gak bisa lihat dari luar gitu. Kenapa rumah kayak begini gitu. Itu konteksnya sama gitu. Jadi, ada di mana rumah dibangun, gak pakai GSB dulu gitu ya. Jadi, ada konteks sejarah gitu. Saya dulu, waktu kuliah, sama sekali gak mau pakai atap. Pokoknya harus kotak, muka yang mis Pandoro sama Sukorbu gitu ya. Karena gak ngerti. Jadi, begitu saya di Milan, justru saya justru malah ngerti bahwa, oh itu sebenarnya ada makna gitu. Jadi, misalnya, kayak yang saya post beberapa waktu lalu tentang yang market, photo market gitu. Jadi, joglo itu bukan cuma salah satu tipe atap Jawa gitu. Joglo itu tipe atap yang paling mewah gitu. Jadi, semua orang, walaupun dia duitnya pas-pasan, pengen bikinnya joglo gitu. Padahal, ada atap-atap yang lain gitu. Nah, atap-atap yang lain disematkan, dikonotasikan untuk bangunan yang lebih utilitarian gitu. Nah, buat saya, kalau misalnya, asitekturnya itu gak hal ini, kayak bangunan asitektur, insya Allah, gak terlalu pakai joglo gitu jadinya. Nah, jadi maksudnya, saya tadi yang dibahas di The Beach Profile, dia taruh atap karena, dia tahu kalau misalnya dia bangun gak pakai atap, di River Thames itu, bakal dikritik, dihujat banyak orang gitu. Jadi, begitu dia bikin River and Rowing Museum itu, itu proyek yang bikin dia kayak relief gitu. Karena, Conan kabarnya, Pangeran Charles sendiri, suka, mengakui dia suka dengan bangunan itu. Jadi, untuk pertama kalinya, buat orang more Danish, asitek more Danish di UK, yang tidak high tech gitu ya, yang tidak ada pembaruan, itu bisa diakui secara, ya kalau udah diakui sama kerajaan, itu berarti udah, udah oke lah gitu. Jadi, dapet pengakuan bahwa dia ada gitu. Jadi, itu satu kelegaan juga gitu. Jadi, saya rasa, mesti lihat konteksnya dulu, itu siapa ya. Kalau misalnya di Newest Museum, sekelilingnya itu bangunan di sejarah, ada asitek terkenal, Shingkol, terus, ini, kebetulan tetangganya, Lange gitu, ibaratnya, ada dua lagi ya, satu lagi, tapi gak, gak, gak semodern ini ya, dia masih pakai atap, satu lagi. itu, aku rasa, itu kayak, lebih kayak ini ya, apa, penghormatan ya. Gue bangga sekali, bisa berdiri di sebelah, atau di dekat sama itu gitu. Dan kalau dilihat sampai sekarang, ada fotonya di Google, yang foto orang biasa gitu, ya proyeknya masih sama, timeless banget gitu. masih berdiri seperti, seperti baru dulu gitu. Jadi, agensin ada reason juga, bukan cuma sekedar, itu ya, bukan cuma sekedar, penghormatan aja gitu. Tapi, emang itu, timeless gitu. Gitu deh, jadi. Mungkin ya, kalau aku sih, kalau aku pribadi ya, menganggap, yang karyanya Mies Pandoro ini, ya dia punya value yang diterima secara kolektif gitu sih. Maksudnya, ketika dia sudah punya value tetap itu, mungkin, apa ya, justru ketika untuk menentangnya gitu ya. Maksudnya, katakanlah, dirobohkan gitu, apa, membuat di sebelahnya dengan cara berbeda banget, itu ya, akhirnya merusak value-nya itu sendiri mungkin ya mas ya. Jadi, itu sih yang kayak jadi menarik, dan, apa ya, bisa dipelajari lah buat aspek itu di Indonesia gitu. Karena, kalau konteksnya Mies Pandoro dan Jambut 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 tadi, apa, dia punya sejarah modernnya sendiri gitu, dibanggang sama Mies Pandoro gitu. Tapi, kalau bangunan-bangunan di Indonesia, kembalikan, kita malah sejarahnya lawan bangunan-bangunan. Iya, itu point of view yang bagus sekali juga ya Gilang. Jadi, mentalitas, mentalitas kolektif itu penting banget. Kalau di sini, semua orang baru. Semua, I want to be fresh. Gue mau beda sama yang lain gitu loh. Jadi, gue mau nongol, gue paling tinggi, paling besar. Pokoknya mau kayak gitu. Jadi, kita punya, jadi, banyak temen aku di Itali yang bilang, lo mesti hati-hati, karena kalau ekonomi kita maju, bagus, stabil, which is kayak sekarang ya, di tengah pandemi, kita masih oke gitu ya. Masih banyak pembangunan di sana-sini. Kita bisa jadi kayak China ya, yang ibaratnya tuh, uangnya muter lebih cepat daripada knowledge-nya. Jadi, kalau mereka, China kan panggil Aztec keluar kan, dari barat gitu. Jadi, banyak kasih influence yang bagus gitu. Jadi, Aztec lokalnya tuh, belajar pelan-pelan. Kalau kita mungkin, bisa jadi, gimana ya, dan istilahnya gimana tuh ya, gagap gitu. Jadi, nggak tahu maunya apa gitu loh. Karena, nggak ada, nggak ada patron sejarah gitu. Kita nggak, 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 nggak coba merespek apa yang ada di sebelahnya. Jadi, mentalitinya tuh, pokoknya mau something yang, to be different, to be you, to be, iya, jadi bukannya ngebaca sejarah, malah, malah, malah tampil beda sendiri. Dan itu, pattern itu terjadi di banyak kota, well, tadinya di Jakarta, itu habis itu ditiru sama banyak kota di, di lokal ya, di daerah. Jadi, itu yang, yang, apa namanya, yang sangat disayangkan. Jadi, dari dulu saya kuliah di Solo juga ngedumal. Kenapa? Ngebangunnya rupo terus. Padahal rupo-nya juga kosong gitu. Terus, ini terjadi di mana-mana. Jadi, saya harap dengan, begini nih, sekarang kita punya forum lebih egaliter ya. Surabaya, Medan, Bali, Makassar, bisa ngadain inisiasi forum. Itu, baik sekali. apa, kita bisa sama-sama, bisa masing-masing, di daerah masing-masing, berbincar, kritis, ber, apa, menyuarakan, yang harus itu kayak gimana gitu. Ini, ini, ini di gilirannya, Luan mesti ngomong nih, Luan. Mungkin menurut Mas Iwan, gimana, yang biasanya, mengerjakan di Surabaya nih. Gimana mas? Halo, semuanya. Thank you. Gila sih, kalau aku melihat, memang, yang paling terlihat banget tuh, sebenarnya beda perspektif ya, dalam melihat si objek ini gitu, maksudnya. Kalau di, Indonesia, nggak tahu secara umum, apakah cuma di Surabaya gitu. Sebenarnya, beberapa bangunan publik ini kan, sebagai alat politik, untuk mempopulerkan, pemimpin gitu. Ya, nggak ada salahnya. Setuju, Pak. Sebenarnya, nggak ada salah juga, cuman, yang tidak diketahui adalah, metodenya gitu. Maksudnya kayak, bener nggak metodenya yang dipilih, dan bagaimana konsistensi, proyek ini gitu. Karena, kalau kita ngelihat, waktu pengerjaannya tuh, hampir kayak, nggak masuk akal, apa namanya, Rafael. Misalnya kayak, khusus pendidikan, 4 bulan. kita mau bikin apa gitu, dari 4 bulan gitu. Sama kayak bikin Dandelion ya? Nah, tapi, aku pribadi sebenarnya, ngerasain gini, kalau proyek ini aku tolak, karena ini, nggak ideal, secara waktu, dan secara mekanisme pekerjaan, aku juga nggak yakin, ada orang lain, yang di, maksudnya konteks Surabaya, yang mau, meluangkan waktunya, 4 bulan tuh, agak lebih sedikit gitu, untuk ngelihat itu, dalam waktu 4 bulan, yang bisa dilakukan apa gitu. Dan belum tentu bagus juga, bisa jadi lebih ancur gitu ya? Mungkin ya, mudah-mudahan, nggak juga ya. Tapi, maksudnya, paling nggak disitu, ada kesempatan, kalau bilang, ini kalau, misalnya ada yang ngambil, dan, dan, misalnya ini jadinya, maksudnya, paling nggak, dilihatnya juga nggak oke, aku juga kayak, sayang kan, itu kan kotaku juga gitu loh, Rafael. kalau kita lihat, dari nilai-nilai kontraknya, kan tahu sendiri, semua yang pernah, sama Pemkot di sini, berapa sih, nilainya Pemkot kan? Paling kadang-kadang, juga dibayarnya, cuma, tenaga ahli kan? Iya. Nah, itu sih, kalau aku, mesti ngelihat, dari si arsiteknya, gimana cara ngelihatnya, terus, kita juga mesti, paham gitu, bahwa pemerintah, gimana ngelihatnya. Kadang-kadang tuh, pemerintah ngelihatnya juga, pernah satu kali, datengin satu, satu instansi, ke sana, terus, aku baru sadar, bahwa mereka gak ngerti, apapun, tentang step-step, bangunan cagar budaya, gitu. Nah, di situ malah aku jelasin, Pak, kenapa sih harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu, baru mereka, dan di saat perjalanan itu juga, baru mereka sadar, oh iya ya, ternyata kayak gini lama ya, karena step ini, mesti di iniin, step ini, mesti di iniin, gitu. Tapi, di mereka yang di level bawah pun, gak bisa, gak berdaya, karena, mereka harus nyelesaikan ini, dalam waktu, sekian, karena ini harus dibuka, untuk, misalnya, apa namanya, untuk hari apa, hari apa, hari apa, gitu. Nah, ini sih, sebenarnya menjadi masalah juga, kalau di Indonesia, rencanaan budgeting itu juga, agak susah, di sini, itu. Kadang itu lucu, satu proyek, budgetingnya itu mungkin, kalau kita, ya di convert, gitu ya, mungkin cukup untuk bikin, lapangan rumput, padahal dia mintanya, hardscape yang gimana, gitu kan. Nah, si alat-alat, pemerintahan ini, mereka tuh, kayaknya, gak tau ya, kan mereka sebenarnya, harusnya, idealnya, mereka punya, punya catatan proyek-proyek lain, yang langsung tau, sebenarnya, kalau kita bikin kayak gini, ini per meternya berapa. Itu gak pernah dipraktekan. Iya, itu gak pernah praktekan, sehingga gak pernah ketemu juga. Waktunya berapa lama, metode seperti apa, budgetnya berapa, itu gak akan pernah ketemu. Mereka cuma bilang, bisa gak, waktunya cuma segini, bisa gak, waktunya gini, bisa gak, kayak gitu. Bahkan, kita mengusahakan untuk, ya, yang paling gampang nih, Rafael, mengusahakan, standar-standar, misalnya, kayak, toilet publik yang, yang heavy duty, gitu ya. Itu aja susahnya, minta ampun. Kita kan tahu, kalau misalnya, toilet-toilet publiknya di Indonesia, ini secara umum, yang pemerintahan ya, terutama, itu kan mereka cuma bangun, terus gak dirawat, gitu. Terus, pemilihan material-material speknya juga, gak bagus kan. Nah, tapi itu berulang, gitu. Berulang, terus tidak ada evaluasi, berulang, mereka juga, oh iya, gak apa-apa kan pemerintah, segala macam. Di sini tuh, aku berusaha untuk masukin, sedikit demi sedikit tuh, spek-spek kayak gitu. Oh, ini harus full stainless steel nih. Ininya mesti kayak gini, ini mesti kayak gini, itu pelan-pelan, dari proyek yang kecil-kecil dulu, mahal ya. Mungkin kelihatan mahal banget, misalnya satu toilet bisa 17 juta. Tapi kan dia lebih tahan lama daripada kita cuman, ya kan, kayak gitu-gitu kan. Mungkin secara nilai memang, tapi kan punya publik. Uang kan bisa di finish gitu loh, maksudnya. Dan kamu harus tahu bahwa, membuat bangunan publik itu, memang lebih mahal dari bangunan biasa. Karena di sini ada durabilitas, ada faktor safety, ada faktor gampang dibersih, dan lain-lain. Itu dia sih sebenarnya yang menjadi masalah sampai sekarang. Itu aku yakin harus diberesin di sistemnya. Kita sebagai arsitek ini, given ya, kita cuma bisa nerima impact dari itu. Kayaknya aku yakin juga, aku sempat nanya beberapa arsitek senior, kenapa sih masih tetap mau nerima proyek-proyek pemerintah, padahal tahu endingnya pemerintah seperti ini. Ya, ada beberapa jawaban dari seks senior yang melegakan bahwa, ya, aku tahu, hasilnya pasti kayak gitu. Tapi, orang itu, kalau nggak ada orang yang terbangun, dan nggak ada benchmarking, kita kan nggak bisa tahu ngomongnya dari mana. Gitu sih sebenarnya, Rafael. Ya, kan begitu aja terus. Iya, benar. Akhirnya, pembahasan untuk restorasi ini, apa ya, merujuk kepada, ini bukan masalah old and new lagi, mau kita attitude-nya old and new lagi ya. Maksudnya, ada behind factor yang selalu mengintai gitu, diberikan yang tahu itu faktor politiknya, entah itu budgeting, dan lain sebagainya. Jadi, ini bukan masalah old and new lagi, kita mau egois dengan bikin yang new, atau kita mau romantisasi dengan bikin yang new, bukan cuma itu gitu ya. Dimensinya luas gitu, dan lucu ya, aku tuh pernah setahun, dua tahun yang lalu tuh diundang sebuah, ada namanya tuh, badan percepatan pembangunan namanya gitu lah, di satu daerah. Isinya tuh anak-anak muda gitu. Strateginya tuh cuma satu, yaitu gimana memperbaiki kualitas pembangunan publik. Jadi, kota-kota ini kan sekarang impact dari wali kota-wali kota yang membangun kotanya itu kan, akhirnya strateginya hampir mirip nih. Gimana caranya, salah satu strateginya adalah membuat ruang publiknya bagus. Sebenernya menurutku di titik itu bagus sebenarnya, virusnya bagus. Tapi, yang menjadi masalah adalah, kadang orang-orang dalam ini nggak ngerti sebenarnya. Mereka hanya cuma tahu bahwa, ya harus desain arsitek yang bagus, tapi mereka nggak tahu ngeran sedangannya seperti apa, terus bagaimana ngeran kontraktornya, dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya kita tuh kayak, mereka tuh berharap banyak dari kita, arsitek penyelamat. Padahal kan bukan, kita kan bagian dari sistem lain yang yang men-support gitu. Intinya sih gitu sih. Menarik banget sih, pembahasannya David Chipperfield ini malah kita mengajari apa yang terjadi di kita juga ya akhirnya. Oke, tadi ada pertanyaan dari buah arsitek, dari Mas Fajar. Oh, ya, malam semuanya, Mas Rafael juga. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, cuma mau nambahin aja. Saya kagum juga sama David Chipperfield ini. Meskipun, in theory, kalau, prinsip design mungkin totally different gitu. Dan kebetulan saya punya kesempatan, dulu waktu kuliah, untuk tiap minggu, pergi ke library yang dia design sih, yang di Des Moines, di Iowa. Oh ya? Iya, betul. Itu termasuk yang impressive, I think. Secara plain, yang betulnya kayak pesawat gitu loh, Mas. Iya, unik. Dia diterima kasih. terus glass-nya semua kan, copper, segala. Jadi, kesan pertama, waktu kesana, ya betul-betul, menunjukin bahwa orang ini humble. Betul-betul bahwa sebagai start architect, dia design really, really, you know, nggak kayak Zaha, nggak kayak rem, nggak kayak dan lain-lain. Tapi itu juga, apa ya, itu poin pentingnya dia gitu, bahwa, bangunannya fully functional, nggak lebih, nggak kurang, dan sepertinya it belongs there gitu, bahwa itu udah disana for, for a while gitu. Yes. Terus, yang lucunya, waktu saya ngambil kelas, ada satu kelas studio, ini, subjeknya tentang, intervention. Kebetulan kita dapet site-nya, David Chipperfield punya library. Oke. Jadi, ibaratnya kita harus bikin intervention, dari master of intervention himself, dengan cara intervention-nya dia gitu. Nah, ini kan sesuatu yang, yang aneh. gitu, bahwa, bangunannya udah perfect, mau di intervene gimana lagi gitu loh. Terus ya, apa ya, kalau nggak salah waktu itu, akhirnya kita, kan berkelompok tuh, akhirnya satu studio kita, setuju bahwa, satu-satunya cara intervene, Chipperfield punya library ini, adalah dengan, cuma ngasih, semacam kayak, tapisan baru di gelasnya, supaya kopernya itu bisa berubah, menjadi seperti bangunan-bangunan, di demuain itu gitu. Jadi kayak, apa ya, poinnya sih sebetulnya bahwa, desain itu mungkin benar, seperti yang Mas Rafael bilang gitu, bahwa ya, ada poin di mana desain itu cukup, ada poin di mana desain itu, nggak harus lebih, tapi, pastinya, kurang gitu loh. Ini, ini yang tadi saya belajar juga, dari sharingnya Mas Rafael segala ini, bahwa, ya ini sekedar, apa ya, mengingatkan lah gitu, bahwa, ada cara mendesain seperti itu, gitu. Iya, dia bilang, kapan, kapan harus berhenti lah, basically, kapan kita harus ngerasa cukup, gitu kan. Yes, ini aku sebenarnya, udah lama banget ngeliat bangunan ini, dan ini, lewat media ya, lewat buku, ininya, dan hanya agak atipikal dia gitu, agak nyerong terhadap taman ya, aku menurut ada pertanyaan sebenarnya, sebenarnya ini kalau, kamu ada di taman ini, bisa nembus nggak sih, jadi maksudnya, masuk bangunannya itu, terus keluar lagi gitu loh, atau, jadi maksudnya, saya tanya begini, karena kalau kita lagi ada di sisi, taman yang satu lagi, apakah lu ada pintu masuk ke dalam, ke dalam library ini, karena kan, ini dominan ini kan semua ketutup kan, yang kebuka itu kan, entrance kan, apakah publik harus muter gitu, untuk masuk ke dalam bangunan ini gitu. Seingat saya sih gitu mas, jadi, kalau nggak salah main entrance-nya itu, justru ada yang kayak diputeran kebaliknya, nah, loading dock-nya, terus ada pintu-pintu lain itu, emergency sama loading dock, kalau nggak salah sih begitu ya, jadi betul-betul, nah itu kalau dilihat planet-nya kan, betul-betul aneh sendiri tuh, nggak kayak tipikal superfield sih sebetulnya, tapi, begitu di sana kelihatan kayak, ya bangunannya betul-betul nyatu gitu, ya gimana menjelaskan ya, ya mungkin ini soul-nya dia gitu loh, sebetulnya. Ya, ya, oke, oke, thank you ya, thank you. Sama-sama. Sama-sama, thank you, thank you sharing-nya juga. Oke, ini karena sudah, sebelum sebelas, jadi mungkin, ada yang, satu tukun yang terakhir mungkin, kalau nggak saya yang banyak nih, kita tadi, udah bicara banyak soal, apa ya, dalam tanda kutip, catitude yang dimiliki oleh, catitude field, bagaimana kita justru bisa belajar gitu, bagaimana, untuk melihat sebuah building, untuk melihat sebuah restorasi gitu, tapi kalau mas, menurut mas Rawa sendiri, ada nggak sih mas, produk dari, yang gagal, atau, mas Rafael tidak suka gitu, karena hal tertentu, betul-betul kan, ada nggak sih mas, sisi yang gelapnya gitu lah. Well, sebenarnya, itu tadi, library yang itu, itu sebenarnya, salah satu yang, saya, kenal sekarang gitu, karena, dia posisinya ada di, taman, tapi, apakah, entrance-nya itu, menghadap dua sisi gitu, karena saya nggak bisa baca diri, dari, dari gambar, atau dari, nah, itu kelihatannya inklusif gitu loh, kayak ketukung semua gitu, tapi, apa namanya, aku rasa tuh, karena projeknya, si David Cuperfield ini tuh, nggak semuanya tuh, museum gitu ya, dan aku nggak, aku belum pergi ke semuanya, karena banyak sekali, aku kebetulan aja, ke beberapa tempat gitu, dan yang sifatnya, lebih utilitarian ya, kayak misalnya kantor gitu, terus rumah, saya lewatin gitu ya, jadi, apa namanya, mungkin belum kali ya, belum ada yang sampai kayak, hancur habis gitu loh, dan justru itu yang membuat saya penasaran juga gitu, karena tuh, somehow dengan, 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 dengan besar studionya, dengan besar kantornya, jadi bisa feelnya tetap studio, dia bisa tetap jaga kualitas, terus, jarang sekali, mengecewakan gitu loh, oke, ini saya punya buku nih, disini, apa ya, yang, yang, yang gagal, nggak tau deh, itu salah satu yang saya penasaran, justru yang itu, si Tess Moines tadi, oke, itu, misalnya yang di Tokyo tuh, yang di Tokyo, yang showroom, Toyota itu, ya, kok malah ketutup gitu, dia sendiri mengakui, skala, skala dindingnya dia kegedean ya, sehingga, itu nampak alien terhadap lingkungannya, agak kampung-kampung gitu rumahnya kan, di dalam sebuah wawancara, dia bilang, dia belajar dari situ juga gitu, mungkin itu juga yang, yang saya penasaran, kadang-kadang tuh, overdue gitu, terlalu, terlalu berat, tapi saya mungkin, paham juga, karena mungkin dia masih muda, jadi dia mau ngeluarin, semua jurusnya gitu, apalagi, di UK dia dikekang, terus begitu, dia dapat proyek di Jepang, lebih mudah gitu mungkin, dia langsung ngeluarin jurusnya gitu ya, jadi, dia ada proyek baru, kuburan di, Inagawa ya, kalian bisa lihat tuh, di Google, itu, bagus banget gitu, dia bilang, dia sekarang lebih hati-hati ya, di satu presentasi, dia bilang, dia, karena, ini sekarang, teman-teman saya, aspek Jepang pada, ngeliatin, soal saya jadi, lebih mawas gitu, katanya gitu, jadi, ini disini ada Dhani gak sih? Itu ada, Dhani itu pernah, kayaknya mau berkomentar ya, Dhani Wijaktono. Iya, pernah duduk, barang dia sama, dia pici profil, mungkin lo bisa ngomong kan, lo ada gak kekecewaan lo? Mas Dhani, Wijaktono bisa, unmute, untuk, berkomentar atau, mendebat mungkin, udah angkat tangan. Enggak, gak debat. Rafael minta saya ngomong, udah dari, pertama kali dia, diminta ngomong, jadi kalau saya gak ngomong, kayaknya bakal marah deh, mas saya. Iya mas, silahkan mas. Ngomong apa ya? Ya, semua yang Rafael sampaikan, ada beberapa poin sih, sebenarnya yang menarik, dari apa yang, ini dibicarakan, dari tadi gitu, poin konservasi juga, saya rasa poin yang menarik, kemudian Rafael, juga minta, saya cerita tentang interaksi saya, sama, sama David, seperti apa gitu, mungkin, saya cerita interaksi saya, gimana, terus, saya menanggapi poin konservasi, kali, yang kedua, dan mengenai, kenapa, kesadaran kita tentang konservasi, kira-kira seperti ini gitu, cuma, dugaan, dugaan saya aja sih, dari, dari apa yang saya pelajarin, selama ini. Yang pertama, interaksi saya, interaksi saya, sama, saya pertama kali kenal nama David Ciperville, itu dari, Aaron Batsky, kritikus arsitektur dari Amerika, yang sekarang jadi, dekan Frank Lloyd Wright, School of Architecture, Artalia Sinuas, dipanggilnya Cipi, bukan, bukan David, David Ciperville, dipanggilnya Cipi, kalau sama teman-teman dekatnya, katanya, terus, saya ketemu David Ciperville, itu, tahun lalu, waktu saya jadi, reviewer, technical reviewer, untuk, agakan award, cycle 2016, sampai 2019, jadi, saya, empat hari, sama, sama, salah satunya sama David, sama, technical reviewer yang lain, dan, Dewan Juri, interaksinya, gak terlalu, gak terlalu banyak, karena, ada, 25 orang kali, eh, sorry, ada 20 orang-an, dalam satu grup, gitu, yang, yang, menilai, dan mereview, agakan award, cycle kemarin, saya harus presentasi, di depan, di depan Ciperville, dan tim juri, tapi juga, sempat ada periode, yang kita, makan malam bareng, terus, ngobrol bareng, diskusi, diskusi bareng, dari, dari, interaksi saya, gini, arsitektur, itu akan selalu, menggambarkan, atau jadi, extension, perpanjangan, dari, arsiteknya, selalu, jadi, kalau kita ngeliat, bangunannya, David Ciperville, kayak gini, yaudah, gak, gak akan mungkin, orangnya tuh, cuawaan, gitu, gak mungkin, jadi, David itu, ya, persis seperti bangunan, ya, ngomongnya sangat terkontrol, sikapnya, sangat terjaga, tutur katanya, juga dipikirkan dengan baik, terus, suaranya tuh lembut, pelan, gitu, Randy pasti tahu, dan, itu menggambarkan, ya, tercermin di, di arsitekturnya ini sama sekali, waktu saya masuk, news gallery itu, saya, saya mana, saya lupa, news museum, ya, masuk, news museum itu, itu, pindah dari bagian yang baru, ke bagian yang lama, itu gak ada rasanya, gak ada bedanya, dan, kita masuk ke dalam, gak shock, gak shock, gak, gak ada, gak ada, transisinya tuh, halus, gak, malah, malah kayak gak ada transisi, gak, gak kerasa kita pindah, gitu, gak kerasa, jadi, kita kesana gak tau, dan, bangunannya tuh kompleks, sebenarnya denahnya, jadi, kadang-kadang kita lost, kita ada dimana, posisinya, sekarang, di bagian yang mana, itu kita gak tau, dan, ketika kita lost itu, kita gak tau, ini bangunan yang baru, atau ini bangunan yang lama, ini bagian yang dibikin sama superflute, atau bagian yang hancur, itu kita gak tau, bener-bener, subtle, subtle-nya tuh bener-bener, bener-bener subtil, gak, gak kerasa, bedanya sama sekali, dan, itu, yang kerasa dari interaksi sama orangnya, ya seperti itu, dia kalau ngomong, dia gak, gak, gak kerasa kalau dia itu, start kitek gitu, dan gak memperlihatkan itu, gak membuat orang lain merasa tidak nyaman, dia ngerasa, dia semua orang, ini aja, apa, biasa aja gitu, gue deg-degan ya pertama kali, kita mau ya, anak kecil gitu dari, menurut lo, kenapa Aci Perfit gak pernah menang Pritzker? Belum, belum aja, oh belum ya berarti ya, belum, ditunggu biar karyanya semakin banyak, terus pas gitu ya waktunya, satu itu sama, arah, arah politikalnya, arah politikal Pritzker juga, nanti akan, akan shifting balik ke Eropa lagi, karena sekarang lagi gak di Eropa, arah, arah ininya, arah politiknya, agendanya, agendanya bukan di, lagi gak di Eropa sekarang, jadi kalau lihat peers-nya dia, itu kan Herzog udah, Soto de Mora udah, Siza udah, jadi maksudnya, oh enggak, enggak, lo salah, dia di bawah mereka semua, I know, I know, tapi maksud gue, yang tadi gue bahas di presentasi kan, oh iya, dia sebetulnya, domus, itu di, di, di kategorikan, The New Wave, pada tahun 80-an itu, jadi maksudnya, dia itu, of course, Siza, Tadawando, lebih tua emang, Sama satu lagi, satu lagi, Cipur Fit belum pernah ngasih kuliah di Harvard, ya, katanya, salah satu, itu parameter, salah satu parameternya itu, kalau udah pernah ngasih kuliah di Harvard, tapi dosi, juga kayaknya, gak pernah di Harvard, gak pernah ngasih kuliah di Harvard, tapi, shifting political-nya sih, kalau gue gak salah, salah satu, salah satu, salah satu juri, atau salah satu donatur, terbesar Pritker, itu, Tata, Tata family, keluarga Tata, dari India, jadi itu kenapa, shift-nya ke India, sekarang ini, jadi, ada, ada agenda-agenda, yang, yang emang, belum balik ke Eropa lagi aja, sejak, sejak Wangshu, 2011, itu, agendanya shift, nah itu shifting agendanya, salah satunya, karena, Alejandro Aravenya, sempat jadi dewan juri kan, waktu itu, jadi, langsung menang, Aravenya menang, hebat banget ya, jadi emang, sekarang, lagi shift, ke negara yang lain, dan kayaknya, gue sempat ngobrol, sama direktur eksekutifnya, Pritzker Price juga kan, Martha Thorne, Martha juga emang cerita, bahwa, agenda, agenda Pritzker itu, emang sekarang, lagi ngeliat, lagi ngeliat yang lain, biar lebih diverse, karena, selama, beberapa, beberapa puluh tahun, sebelum Wangshu, agak euro centric, sama Amerika centric, jadi, makanya mereka sekarang, untuk, untuk ngeliat yang lebih, yang lebih diverse lagi, itu, balik ke, balik ke, Cipperfield, tapi gimana, balik ke Cipperfield, balik ke Cipperfield, satu hal, yang, satu yang, yang gue sadarin, dari, ketika gue presentasi, ketika saya presentasi, ke Dewan Juli, dan ke, salah satunya, itu, ada, ada yang, yang emang, ada konteks yang dia, konteks budaya, yang dia, enggak, 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 apa namanya, enggak familiar, saya mempresentasikan, proyek di Bangladesh, waktu itu, sekolah dari bambu, yang, yang terapung, naik turun, itu yang saya review, itu yang saya presentasikan, buat Cipperfield, buat David, memahami, kenapa sekolah itu, dibangun di situ, itu dia, enggak, enggak gampang, untuk paham, saya harus ngejelasin lagi, bahwa, ada sebuah situasi, yang, beberapa orang, emang, enggak bisa, enggak bisa, lari dari itu, gitu, mereka harus melakukan itu, jadi, sekolah ini tuh, dibangun di pinggir sungai, yang kalau musim hujan, itu, airnya naik sampai 3 meter, banjirnya tuh 3 meter, gitu, kalau musim, musim hujan yang selesai, airnya surut lagi, ada daratan jadinya, dan sekolah ini tuh, kalau musim hujan naik 3 meter, dia ngapung semua, sampai ke septic tank, septic tanknya tuh ngapung, dan, pertanyaan David ke saya, cuma, kenapa orang ini bangun di sini, gitu, kok dia enggak cari tempat lain aja, enggak ada pilihan, dan, dan, dan buat, buat beberapa orang, itu emang, bukan pilihan untuk, ngebangun tempat lain, ada hal itu, itu yang, yang, apa? Kenapa? Nafel? Iya, jadi maksudnya, lu memberi perspektif, dari warga negara berkembang, dan, iya, iya, benar, enggak bisa kemana-mana, enggak bisa kemana-mana, Barat kan punya perkembangan, betul, kalau lu perhatiin kan tadi, kalau itu daerah banjir, berarti lu, lu yang salah, gitu, lu yang salah, karena lu di situ kan, jadinya, nah itu, jadi ada, ada perspektif yang beda, kalau tadi yang Rafael kasih lihat, proyek-proyeknya juga kan, hampir semuanya di, negara-negara, budayanya udah jadi, udah punya banyak kegagalan, dan, dia, bereaksi terhadap, konteks itu, gitu, nah, di sana ada, ada, unfamiliarity yang, yang kayaknya, wajar, wajar, bukan sesuatu yang salah, yang kedua, masalah konservasi, kayaknya mesti dilihat juga, pertama tentang kenapa, Ciperfield bisa sampai di titik sekarang, kayaknya mesti dilihat juga, dia, asalnya kan dari, Inggris, British kan, orang Inggris, itu, hidup dengan, masa lalu, hidup di dalam masa lalu, London itu adalah, kota yang, kota masa lalu, gitu, dari berapa ratus tahun yang lalu, lo masih ngeliat semua ada di sana, dia, besar, tumbuh kesadarannya, dalam sebuah lingkungan hidup, yang mempreservasi sejarah, dan, dia selalu terikat sama konteks sejarah, dia nggak pernah putus sama konteks sejarah, museum tuh di, di Inggris, itu super banyak kan, dan segala macam museum tuh ada di sana, orang yang tumbuh dan besar di Inggris, di kota-kota besar Inggris gitu, terbiasa untuk terhubung sama sejarah, dan menghubungkan dirinya dengan sejarah itu dengan mudah. Ini kayaknya yang ngebuat pendekatan desain David Chipperfield tuh jadi seperti sekarang gitu, karena dia nggak pernah punya saat di mana dia putus sama sejarahnya, dia selalu bisa tahu kapan rel pertama FRT London tuh dibangun, dia selalu bisa tahu kapan bangunan besi pertama di London tuh ada, siapa yang bikinnya, kenapa dibikinnya, kalau misalnya ditinggalkan, kenapa ditinggalkan, kapan. Jadi semuanya tuh hubungan sama sejarahnya tuh deket banget. Nah, kalau balik tadi diskusinya sempat agak serukan tentang, kenapa kok di kita nggak bisa, yang pasti birokrasi satu, tapi yang kedua, itu juga karena kita nggak pernah punya hubungan sama sejarah, kita putus hubungan kita sama sejarah gitu, dan kita tidak terbiasa melakukan upaya untuk melanjutkan sejarah. Istiqlal tuh salah satu tragedi arsitektur kita yang paling besar sih sekarang, bahwa itu jadi seperti ini, dan kayaknya kita anak-anak muda ini harus punya suara tentang hal itu juga sih, soalnya yang tidak boleh dilupakan tentang istiqlal, karena tadi Rafael bicara tentang istiqlal, istiqlal itu dibangun oleh generasi pertama yang membuat Indonesia. Jadi apapun gagasan, dan itu salah satu bangunan yang paling besar, yang dibuat oleh generasi pertama yang ngebuat negara ini gitu. Jadi, apa ya, manifestasi arsitektural dari apa yang Indonesia, itu harusnya, ya bukan harusnya, itu adalah istiqlal gitu. tentang bagaimana dia didesain oleh seorang, yang bertanggung jawab atas pembuatannya adalah seorang katolik, yang kemudian membuat ibadah untuk umat muslim, tapi di depannya katedral gitu, sebenarnya katedral. satu. Kedua, tidak ada representasi arsitektur etnis apapun di situ. Itu adalah sebuah identitas netral, dari sebuah bangunan publik yang paling terbuka, tipologi yang paling terbuka untuk siapa saja bisa datang. itu udah manifestasi arsitektural dari apa yang Indonesia, karena soalnya kalau kita masih berusaha untuk apa yang Indonesia, apa arsitektur Indonesia gitu, udah nggak usah lihat jauh-jauh, udah istiqlal aja udah paling bener. Yang nyuruh bikin Bung Karno, yang ngebuatnya Pak Silaban, generasi pertama yang bikin Indonesia, udah udah paling bener. Itu udah yang paling Indonesia, dari yang ngebuat Indonesia. Dan itu harus di-preserve ya? Harus di-preserve, harus. Itu kebudayaan, itu apa ya? Nah, itu memperlihatkan bahwa kita putus dari sejarah. Apa yang terjadi pada istiqlal adalah bukti bahwa kita emang putus dari sejarah. Kita nggak menghargai masa lalu kita gitu. Dan kayaknya generasi kita ini sekarang, kita nggak boleh mengulangi kesalahan generasi yang ngedesain istiqlal sekarang gitu. Itu yang ngedesain Pak Munihi B. Idris sama Satru Herlambang, itu arsiteknya. Dan itu presentasinya ada, bisa dilihat di YouTube, bagaimana mereka mendesain itu, mereka menceritakan hal itu. Dan memang tidak ada niat untuk melanjutkan sejarah. Dan bagaimana istiqlal itu dibangun dan bagaimana desain awal. Jadi memang tidak ada niat sama sekali. Dan rasanya kita nggak boleh ya melakukan hal itu ya sebagai generasi berikutnya. Kita jangan ngikutin kesalahan mereka. Dan itu, buat saya pribadi itu dosa arsitektural untuk melakukan hal itu. Untuk Indonesia. Salah satu bentuk penghilangan sejarah juga pada akhirnya. Pengaburan sejarah gitu. Hal-hal besar sih yang mungkin kita harus bicarakan dengan besar. Iya, kita harus bicarakan dengan umum juga. The fact that nggak ada yang ngebahas secara media. Media kita juga nggak menyoroti, mengkritisi itu juga sangat disayangkan ya. Betul. Dan harus dimulai dari kita. Harus dimulai dari kita sebagai komunitas arsitektur dan generasi muda untuk mulai membicarakan hal itu. Istiqlal selama ini cuma dianggap sebagai masjid aja. Nggak salah. Tapi yang tidak pernah dilihat adalah nilainya yang lebih besar dari itu. Bahwa itu adalah peninggalan paling besar, artefak kebudayaan paling besar yang ditinggalkan oleh generasi pertama yang membuat Indonesia semua harapan tentang negara ini sebenarnya ada di situ. tentang kita yang tidak bicara tentang suku-suku lagi tapi bicara satu, bicara yang sama tentang bangunan yang terbuka untuk semua. Arsitektur itu nggak punya pintu. Kalau dilihat-lihat, perhatikan deh, nggak ada pintu. Habis itu besinya, semua besi yang dipakai, nggak ada yang berkarat. Saya dapat cerita dari salah satu orang, bapaknya itu adalah tukang yang ngebangun Istiqlal, yang terlibat dalam proses konstruksinya. Pasirnya direbus. Itu pasirnya direbus dulu untuk memurnikan pasirnya gitu. Baru dicampur ke beton gitu. Untuk jadi beton-beton. Marmernya semua dari Itali. Terus sound systemnya dulu yang pertama itu Siemens dari Jerman diimport langsung. Jadi emang ada upaya untuk membuat sebuah keabadian gitu di situ. Saya selalu bilang kalau Istiqlal itu dibangun dengan kesempurnaan untuk sebuah keabadian gitu. Jadi emang kita perlu melihat proses konservasi ini bukan hanya sekedar konservasi bangunan biasa. Ini bukan konservasi masjid biasa. Enggak sebenarnya. Ini tuh adalah salah seharusnya jadi upaya untuk menjaga identitas Indonesia. Ini malah jadi timur tengah pula gitu. Malah katanya, ini bisa kalian lihat sendiri di Youtube-nya Pak Munici sendiri yang ngomong. Malah katanya itu kita harus mengikuti KAK dari Tuhan. Wah gue gak ngerti deh. KAK dari Tuhan tuh untuk bangun masjid tuh. Siapa yang terbitin tuh terbitnya. By the way, by the way ini ada pertanyaan nih dari 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 Suhardi Artono. Kenapa bisa lulus TPHK? Saya juga gak tau. Saya juga gak tau. TSP juga. Saya juga gak tau kenapa bisa lulus TSP. Dan saya taunya justru itu dibicarakan di grup setelah lagi testing. Itu udah dipasang. Saya rasa saya rasa gini bahwa bahwa istiklah sudah dibuat seperti itu itu adalah kerusakan yang sudah sulit untuk dikembalikan. Yang harus menurut saya yang harus kita lakukan sebagai generasi muda adalah kita harus harus selalu membicarakan bahwa itu adalah sikap yang salah. Dan akhirnya apa ya semacam buat hukuman sosial gitu sih. terhadap arsitek dan tidak pernah melupakan kejadian ini sebagai salah satu kejadian yang paling memalukan dalam sejarah arsitektur modern kita. Dan jika ada teman-teman di sini yang nantinya menulis tentang arsitektur menjadi dosen atau menulis buku sejarah atau apa-apa kita harus mencatat ini sebagai salah satu apa ya salah satu tindakan arsitektural yang yang paling mencederai sejarah sejarah Indonesia gitu. Menurut saya ya. Ya kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Masaknya jadi seru banget nih ke arah kayaknya Pak Rumada mungkin harus membuat apa diskusi masalah ini ya di lain waktu. Nggak tahu kapan sih tadi. Iya tapi mungkin teman-teman pertama-tama harus nonton Youtubenya dulu. Saya sih cuma tahan dua slide habis itu nggak kuat. Mudah-mudahan ada yang lebih kuat dari saya di sini. Kita abis ini nonton lah presentasinya. Di Youtube ya mas yang berarti ya? Jangan lupa nonton lapu-lapu diskonya. Oh iya aduh itu jadi sebenarnya yang ngebuat itu jadi viral kemana-mana kayaknya saya juga sih soalnya soalnya saya ngirim ke satu grup terus grup itu disebarin. Lampu itu lampu LED itu sebetulnya lagi tes lampu katanya. Tapi bahwa lampu LED itu sudah terpasang adalah ngapain juga dipasang kalau nanti yang dipakai cuma mau lampu warm white ngapain harus dipasang warna biru hijau dan segala macem. Itu kan dynamic lamp kan? Iya. Kenapa juga harus pakai dynamic lamp bisa aja pakai yang lebih biasa dan harganya pasti lebih overdue. Overdue benar. Dan untuk apa untuk apa itu ada gitu. Jadi maksudnya juga gini maksudnya ada Iwan yang yang ikutan di proyek yang berhubungan sama pemerintah dan kebetulan bangunan tua gitu dan mungkin ada teman-teman lain gitu. Jadi kita mungkin mesti lebih banyak membicarakan ruang publik yang ada di sekitar kita dan naktifnya bagaimana gitu. Jadi jangan cuma melihat keluar doang tapi juga yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa sama-sama ngebangun perspektif gitu loh. Sehingga tuh apa hal-hal seperti ini tuh bisa bisa itu kan sebenarnya sayang banget ya. Kalau misalnya ada ada aja orang yang tahu dan punya power untuk berhentiin itu jangan kayak begitu itu itu kan ini semua bisa nggak terjadi gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang tahu bahwa itu proyek itu terjadi gitu. Terus abis itu tahu bakal diginikan gitu. dan itu salah. Orang yang salah itu dia tahu itu salah dan bisa diperhentiin bisa laporin siapa sebaiknya jangan kayak gitu. Itu itu akan lebih bagus jadi bahasa dengan ada yang bilang katanya dikerjain diem-diem. Iya pastilah. Hai. Oh nggak tahu tuh. Loh kok tiba-tiba ada siapa? Willy sih ngomong ya? Iya. oh berpendapat gue kayaknya manusia paling tua malam ini ya. Gue panggil nyaut enggak lo kan selalu muda di hati cuma rambut lo aja ngeliatan putih tapi Rafael juga rambutnya kan putih jadi sama aja. Itu di cat khusus buat Rabung Mada. Iya. Jadi gimana mau bahas Ciperville atau Istiqlal? asal jangan bahas kalau tahun 97 ada yang udah mulai kuliah belum tahun 97? 97? Gue 99 saya 98 saya 98 Iwan 98 96 97 ya 96 97 gue baru pertama kali dikasih bukunya David Ciperville tahun 96 sama dosen gue itu berarti masih di Jakarta tuh ya? No 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 itu udah di Amerika oh gitu oke terus bukunya 2G kan yang Gustavo Gili itu kan oh gila lo tau gak 2G itu abis tau gak lo des sold out apanya bukunya ya itu kan majalah dari Barcelona tuh 2G tapi kan itu itu artinya udah 25 tahun yang lalu pertama kali terbit iya 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 itu kayaknya mungkin pertama kalinya cuman saya mungkin share sedikit aja saya pernah saya lupa ke David Ciperville yang mana aja tapi yang yang saya pengen inget yang di Spanyol justu di Valencia oh yang deck-deck itu ya yang deck-deck itu ya cuman pada saat itu sih tempatnya ditutup gitu jadi jadi saya gak melihat apa saya gak bisa begitu merasakan dalemnya gitu dan buat saya mungkin mungkin gak secara pengalaman saya gak ya itu sebenarnya itu pertama kalinya saya justru agak kecewa sama David Ciperville gitu dengan proyek itu karena tapi ini mungkin lebih ke formnya ya jadi mungkin saya pikir ini justru satu-satunya proyek David Ciperville yang celebrating form ya instead of kalau yang lain mungkin lebih ke space making di dalamnya gitu ya jadi jadi ya basically kalau di dalam itu kan lebih ke private area yang semua mungkin ini karena yah club juga ya jadi dia basically ada balapan kapal balapan yah gitu jadi pengunjungnya berdiri di balkon itu dada-dada kan jadi sebenarnya justru it's about it's about apa outdoor space rather than indoor gitu ya that's why that's why mungkin di dalamnya nggak terlalu di dalamnya nggak begitu terasa karena kalau kita lihat ruang yang enclosed di kaca itu kan justru yah pretty much pretty straightforward jadi space-nya justru di balkon-balkonnya gitu yah tapi saya sih dari dulu sih udah udah lumayan ini ya udah lumayan melihat dia sebagai salah satu arsitek yang cukup cukup apa ya cukup menarik karena yah seperti mungkin kalian udah singgung gitu ya artinya tidak perlu apa menonjolkan yah kecuali proyek ini ya maksudnya tuh almost proyek buat saya almost proyeknya nggak bisa di apa ya proyeknya nggak bisa dikenalin ya as strong as arsitek-arsitek lain yang star architect yang lain gitu jadi dia justru lebih apa lebih disolve ya sama whatever the building yang dia sedang yang dia lakukan gitu yang dia kerjakan jadi basically apa yang nyomongnya lebih lebih kayak bukan kamuflasi tapi lebih kayak ya dissolve aja with the environment or with the itu ya kan jadi buat saya lebih saya melihat arsitekturnya lebih ke sana of course apa character space-nya dan segala macam dengan detail very minimum dengan detail yang sangat refined itu menjadikan apa ya jadi mungkin sedikit mungkin berbeda tapi sedikit mengingatkan saya sama Skarpa dimana sometimes yang dengan detail yang sedemikian luar biasa ruangnya itu jadi gitu ya ini salah satu proyek yang saya lihat pertama kali yang ini saya nggak ini lu pernah datang vel ini nggak nggak pernah tapi maksudnya begitu gue tau David Chipperfield ini yang pertama nongol duluan di media terus di buku ini dimana-mana ada deh ya jadi saya pikir mungkin justru dulu awal-awal saya pikir proyek-proyeknya yang di awal saya cukup tertarik sebenarnya dengan bentuk-bentuk dengan ininya form-nya ya the way apa kayak proyek yang pertama tadi yang galangan kapal tadi ya yang tadi lu tunjukin pertama yang ada kayunya itu kan kombinasi material the way the way bangunannya diangkat gitu ya jadi very tectonic bagaimana masa itu di diartikulasi setelah rupa terus ada satu komposisi versus yang sekarang kan cenderung lebih monolitik jadi saya lihat dulu-dulu itu justru lebih playful lebih playful in terms of form-making gitu ya dan material nah kalau sekarang itu kalau saya lihat justru itu yang saya bilang itu lebih dissolve dia kayak seolah-olah larut dengan nah tapi ini di Meksiko juga saya suka sih ini justru mungkin saya suka saya suka project saya suka project Cheaperville yang justru ada ada bentuknya gitu ya karena saya pikir bentuknya very simple tapi at the same time quite ini ya quite powerful gitu iya-iya quiet 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 simple move tapi at the same time tuh apa gebrakannya ada gitu rasanya iya cuman ya i guess mungkin saya mesti lebih sering lagi bikin agenda lagi ke bangunan-bangunan dia ya ini mungkin dia termasuk salah satu asitek yang ya mungkin kita boleh sebut underrated kali ya iya mungkin karena dia baru ketawat baru ibaratnya baru celebrated bahkan di negaranya sendiri lebih late gitu daripada daripada mungkin itu sebabnya orang orang apa in general arsitek mau bentuknya lebih aneh-aneh supaya gampang dikenalin lu kalau lihat kalau begini kayak apa kalau seperti di Vici Profil kan tenang-tenang nih bangunannya makanya gak ketahuan iya-iya kalau dia ketahuan di El Kroki soalnya sangat uji kalau bukan publikasi dari El Kroki ataupun ini mungkin orang gak tahu siapa David Cikerville gitu kan jadi karena terlalu subtle gitu ya kan nah itu yang subtleness itu yang patut di apa diacungin jempol artinya di masa semua orang berlomba-lomba untuk bingar-bingar yaitu try to try to apa untuk menunjukkan siapa dia dia justru tetap dengan subtlenessnya itu ya kan nah itu yang saya rasa dan Cikerville seperti ini itu di era ketika orang-orang yang meledak karena pameran dekonstruktif itu Rem Gary Lip Skin mungkin dia sedikit di bawah kali ya dia sedikit di belakang ya iya iya di bawah agak-agak di belakang cuma bangunan-bangunannya kan banyak yang di awal 2000 terus akhir 90 gitu ketika orang-orang ini tuh lagi diperhatikan banget dan jadi barometer kan dia bisa dengan sabar di belakang konsisten ngerjain apa yang dia kerjain santai-santai aja anteng kalem gitu iya betul arus tapi tiba-tiba 20 tahun kemudian dia jadi arus utama gitu kan sekarang iya ya itu sebenarnya apa ya bukan saya gak bicara gak bilang ego kali ya saya bilang mungkin ya mungkin banyak maksudnya gini kalau kita bikin sesuatu yang supaya recognizable ya itu kan gampang gitu kan ya itu yang sering kita bahaskan sama Anto atau sama siapa gitu kan if you wanna do something different ya mudah bikin beda aja gitu tapi untuk bikin sesuatu yang baik bener gak perlu koar-koar itu yang susah justru kan susah mungkin secara apa secara desainnya susah gitu bagaimana bikin sesuatu yang minimum tapi impactful itu susah ya kan satu kedua adalah ego as an architect juga susah gitu ya kan maksudnya tuh star architect ataupun architect mana yang gak ada ego dan mana yang gak mau look at me gitu ya even Rem Kulhas juga bikin apa-apa dan resultnya ya this is my building ini kenapa dia aneh karena begini gitu kan walaupun memang ada justifikasinya tapi kan bentuknya gak standar gitu kan nobody going for standard building gitu tapi ini yang bisa menarik ini adalah ya misalnya kalau lu lihat siapa tuh yang architecture arkitek Brazil yang tua siapa Mendes de Rocha Mendes de Rocha even Mendes de Rocha kan dia pun bikin kotak-kotak kan bentangnya setipis apa sepanjang apa gitu kan jadi tetap aja ada ya ada satu ekstrim ya ada kan ada satu ekstrim sehingga ekstrim-ekstrimnya itu yang kemudian diperhatikan orang gitu kan nah David Civerfield tuh bikinnya semuanya almost everything apalagi yang belakangan ya almost very normal gitu ya tapi kalau lu lihat detailnya sambungannya semua ekstrim banget gila sampai sampai di titik dimana kan kita yang liat kita yang liat kita yang liat iya bener kalau awam kan pernah liat ada tali air apa ada tali air setengah mili eh setengah senti kan gak ada yang liat gitu tapi buat arkitek udah nangis-nangis bener terus gue inget di news itu ada satu bagian yang ada satu struktur lantai baru dua lantai dimasukin di tengah bangunan yang lama itu gak ketahuan gimana cara ngebangunnya karena gak keliatan ada pertemuan sambungannya dimana tuh gak ada tiba-tiba tiba-tiba kayak kolom kolom baru ini itu kayak lahir dari tanah gitu lahir dari bawah tiba-tiba diextrude ke atas gitu jadi kolom itu gila sih ekstrim banget ya i guess i guess ini mesti diliat juga dengan itu ya dengan konteks skala kantor ya dia mau kayak gimana eh vel sorry yang di milan itu super feel juga ya iya iya ya itu yang gue pernah dateng juga tuh tapi itu 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 yang mudek biasa aja sih gak terlalu iya itu gak terlalu ya mungkin itu yang itu yang gagal boleh dibilang kali ya iya iya itu juga ada ada masalah dengan bangunnya ya udah 15 tahun bangunnya terus jadinya juga begitu jadi i guess i guess itu juga ada ekspektasi juga di kepala kita tentang kalau kita datang kemukium yang dibangun sama arsitek itu harus wow harus give you something gitu sementara tapi super feel cara pikirnya ini ruangannya buat apa buat taruh lukisan buat orang menikmati artwork jadi dia kembalikan jadi emang emang point of view-nya point of view-nya aja yang lainnya dia emang gak mau shock off but then again mungkin-mungkin kita datang udah pengen wow dulu lihat super feel gitu kan iya iya oh super feel oh si temple house bikin disitu gitu jadi mungkin harusnya ada surprise-surprise gitu padahal dia bikin itu 15 tahun yang lalu baru jadi gitu itu kan painful juga ya maksudnya kondisinya kayak gimana gue sih ngeliatnya begini oke lo bisa dikenal tapi lebih baik dikenal sama orang yang bisa apresiasi desain lo john pausen bikin kayak begitu gak dikenal juga bahkan gak diakui sebagai astek karena dia gak lulus astek tour tapi dia yang pakai jans kreger calvin klein gitu ya si david super feel juga sama kan si angiela merkel si 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 apa isemiake gitu jadi ibaratnya apa it calls for the right people yang memang understand yang cara pikirnya sama gitu i think buat gue lebih baik begitu daripada you have to please everyone terus makin lari dari tujuannya kenapa kita bikin astek tour gitu loh kita kan bikin astek tour karena proyeknya itu sendiri gitu iya kan oke 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 jadi karena ini sudah mendekati jam 12 dan kayaknya kalau diskusinya kita terusin bisa sampai subuh jadi mungkin kita harus gak apa-apa yang mau live-live aja yang tetap-tetap tapi mungkin dani masih disini dani oke ini karena waktunya sudah mendekati jam 12 mau ganti hari ya disini jadi mungkin untuk sesi hari ini bisa kita sudahi dulu gitu mungkin kita akan lanjutkan di minggu depan dimana pengisinya adalah Mas Dhani Widaksono yang akan mengangkat topik tentang Peter Sumter kayaknya nanti mungkin kita bisa diskusi kayak ini juga nih di minggu depan jadi Dhani laris Dhani laris banget nih ya manajer gue juga bilang kayaknya katanya gue udah mesti mulai nolak-nolakin udah kan nih setiap gue buka sosmed ada lo lagi bicara rajin manggung gue kurang proyek soalnya lanjut lanjut gue tau nih bau-baunya terima kasih buat Mas Rafael yang udah dan semuanya udah berpartisipasi sebelumnya diskusi malam ini kayaknya ini ini gak ada yang cabut kan masih padat stay semua kan kita kembali semua orang udah semua orang udah udah pada pulang kan udah gak ada yang perlu pulang lagi udah pada pulang semua oke belum ada yang leave loh lagi ya semuanya mungkin saya lempar ke Rabu Mada untuk ditutup thank you Mas Rafael buat materi ya selalu sama thank you terima kasih saya kembalikan ke Rabu Mada untuk penutup thank you semuanya ya oke thank you ya lang dan thank you buat Mas Rafael buat diskusinya dan teman-teman yang lain ya mungkin sebelum saya tutup jangan benar-benar tertutup tidak ada sesi lanjutan saya mau ngetis dikit dan udah disinggung hilang juga soal agenda E2Z di pekan depan jadi kita akan bahas Peter Zumthor yang akan dibawakan dengan oleh Mas Dani ya kalau tadi potongan diskusi udah cukup menggairahkan sih buat saya istilahnya presentasi soal David Schifferfield membuat menggugah saya terus diskusi setelahnya lebih bergairah mungkin kita bisa melihat lebih banyak lagi gitu di pekan berikutnya makanya stay tune ya dan ya sebelum saya tutup ya saya Zulfikar Ibrahim mewakili teman-teman dari Rabung Madah jadi kami adalah kolektif arsitektur yang bergerak dengan tujuan menjembatani antara konseptual dan pragmatis dan mempunyai mimpi atau agenda besar untuk membangun peradaban arsitektur di Indonesia jadi mungkin yang sejalan kita bangun sama-sama tadi masalah pemerkosaan istiklal kita bahas sama-sama mungkin di forum-forum apapun itu ya nantikan lah kurang lebih gitu aja sih terima kasih ya teman-teman yang sudah datang dan berperti terima kasih sampai minggu depan oke thank you thank you see you bye see you hey guys bye lanjut whatsapp ya ini mas Didi mau cerita istiklal wah baru nih ayolah jump out selamat menikmati